Kicauan burung yang lirih mengganggu tidur paginya. Kepala desa butua bangun dengan mengantuk dan dengan hati-hati meletakkan suai kecil yang sedang berbaring di pelukannya, lalu menutupi suai kecil dengan selimut. Muyu tidak berada di tebing Luoshen. Dia berpikir untuk pergi ke kebun sayur untuk melihat apakah dia bisa menemukan sayuran liar untuk dimasak. Namun, ketika dia melihat ke atas, dia melihat asap mengepul dari dapur. Dia dengan penasaran meninggalkan Luoshen Cliff dan melihat dapur. Dia menemukan Muyu sedang membuat api di dapur. Kakek, kamu sudah bangun. Muyu dengan tenang menambahkan kayu bakar ke kompor. Itu seperti ketika tuannya sedang memasak di atas dan dia membuat api di bawah. Muyu, kamu adalah master abadi. Bagaimana kamu bisa memasak? Biarkan aku yang melakukannya, kata kepala desa butua sambil tersenyum. Tidak perlu, aku akan melakukannya. Guru saya berkata bahwa hidup adalah kultivasi, jadi memasak juga merupakan salah satu jenis kultivasi. Kata Muyu. Saat pertama kali datang ke gunung Luoshen, Feng Haoshen seperti seorang petani tua biasa. Dia secara pribadi menanam sayuran dan memasak tanpa sikap seorang kultivator yang tinggi dan perkasa. Pada saat itu, Muyu tidak begitu memahami cara tuannya melakukan sesuatu. Namun, dia akhirnya memahami mentalitas tuannya sekarang. Memahami makna hidup yang sebenarnya melalui hal-hal biasa adalah semacam kultivasi. Dia tidak perlu menggunakan energi spiritual untuk melakukan sesuatu. Dia memulai dari hal yang paling mendasar dan melakukan semuanya secara pribadi. Ketika pikirannya tenang, seluruh dirinya akan memasuki ketenangan yang santai. Energi spiritual dalam tubuhnya juga akan mengalir lebih lancar. Metode budidaya Luoshen memperhatikan ketenangan hati. Melakukan hal kecil dalam hidup adalah cara terbaik untuk menenangkan hati. Dari sana, seseorang akan dapat memahami secara mendalam kedalaman metode budidaya Luoshen. Setelah melangkah ke dunia kultivasi, ia dihadapkan pada segala macam penipuan, skema, dan perselisihan internal. Seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan ketidaksabaran yang tidak dapat dijelaskan. Namun, setelah kembali ke gunung Luoshen, Muyu menemukan bahwa tempat ini adalah tanah suci. Seolah-olah semuanya telah kembali ke keadaan semula, memungkinkan dia menemukan jati dirinya yang asli. Muyu dari keluarga ku juga tahu cara memasak. Aku tidak tahu. Kupikir Tuan Abadi akan bertarung. Kepala Desa Butua membuka tutup panci dan mengaduk bubur dengan sendok. Lalu, dia bertanya, berasnya dari mana? Kakek Kepala Desa, apakah kamu lupa kemampuanku? Muyu tertawa. Dengan kemampuan mengendalikan kayu, seseorang tidak perlu khawatir tentang makanan. Oh benar, aku hampir lupa. Kepala Desa Butua tiba-tiba menyadari dan berkata, kalau begitu saya akan pergi dan memasak dua hidangan. Saya ingat ada wortel di kebun, tapi saya belum pernah melihat wortel sebesar itu. Kepala Desa Butua dan Muyu menyibukkan diri selama satu jam. Mereka membuat sepanci bubur, menumis dua laupau, dan beberapa daging ayam yang Muyu simpan paksa dari suai kecil tadi malam. Mereka bertiga sarapan dan bercanda, sama sekali lupa bahwa utusan istana dari istana ketiga masih duduk bersila di kehampaan di luar. Namun pada siang hari, si Hongyi, yang pergi mencari bala bantuan, kembali, memecah waktu tenang yang jarang terjadi ini. Muyu menatap ke langit dan menjadi waspada lagi. Jika Bai Jie juga muncul di sini, maka segalanya akan sangat merepotkan. Namun yang membuatnya merasa aneh adalah si Hongyi hanya kembali sendirian dan tidak membawa orang lain. Bai Jie juga tidak hadir. Si Hongyi sepertinya membisikkan sesuatu ke telinga utusan istana. Kemudian, ekspresi utusan istana sedikit berubah. Dia memandang Muyu dengan kengganan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia dan si Hongyi menerobos kehampaan dan menghilang dari gunung Luoshen. Eh, mereka meninggalkan. Mereka tidak akan menangkap kita. Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu juga sangat terkejut. Entah itu dia atau kepala desa, mereka berdua adalah orang yang sangat penting bagi masyarakat istana ketiga. Utusan istana dan si Hongyi benar-benar pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini terlalu tidak masuk akal. Saya pikir mereka mungkin berusaha keras untuk mendapatkannya. Mereka mungkin mencoba memancing kita keluar untuk memeriksa situasi sebelum menyerang. Kepala desa butua menebak. Itu mungkin. Muyu mengangguk, tetapi dia merasa kemungkinan yang paling mungkin adalah sesuatu telah terjadi di dunia budidaya, jadi utusan istana tidak punya pilihan selain menghadapinya terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu yang baru. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh istana ketiga? Dia mengingat penundaan pertempuran abadi mistik. Mungkinkah masalah ini tidak sesederhana kelihatannya? Lupakan saja. Pokoknya mereka sudah pergi. Kita tinggal di sini sebentar saja. Tempat ini aman dan nyaman. Hebat kan? Suai kecil berkata dengan santai. Muyu juga berpikir begitu. Sekarang dia telah melangkah ke tahap transending kesengsaraan dengan kemampuannya sendiri. Dia benar-benar memiliki kekuatan ahli tahap transending kesengsaraan. Karena dia telah menyegel kekuatan pembantaian, dia tidak perlu lagi bergantung padanya. Hari-hari berikutnya sangat santai. Muyu sudah memasuki kondisi kultivasi. Setelah kembali ke Gunung Luoshen, pikirannya menjadi sangat tenang. Terlepas dari apakah itu pemahamannya tentang sembilan panduan pedang surgawi atau teknik budidaya Luoshen, mereka telah mencapai tingkat yang baru. Kepala desa Butua dan Suai kecil keduanya tinggal di Gunung Luoshen. Salah satunya adalah penipu tua sementara yang lainnya adalah penipu muda, jadi ada hal yang harus mereka lakukan setiap hari. Suai kecil harus mengajari kepala desa Butua cara menggunakan formasi yang ditulis oleh Muyu dan cara menggunakannya dengan bebas sehingga dia bisa membela diri, menangkis musuh, dan menipu orang lain pada saat yang bersamaan. Kepala desa Butua sangat ingin menjadi makhluk abadi, jadi dia belajar dengan sangat serius. Suai kecil juga memberitahu kepala desa Butua segala macam hal di dunia budidaya secara detail. Terkadang, dia bahkan membutuhkan Muyu untuk mengoreksinya. Suai kecil juga ahli dalam menipu. Kebanyakan perkataannya dilebih-lebihkan. Jika Muyu tidak memperingatkannya untuk memberitahu kepala desa Butua tentang situasi sebenarnya dari dunia budidaya, Suai kecil akan membual ke surga. Kepala desa Butua setidaknya tidak lagi menyebut dunia budidaya sebagai guru abadi. Dia juga tahu tentang delapan gerbang dan istana ketiga. Pandangannya juga berubah. Ketika dia berbicara tentang konspirasi mengerikan dari istana ketiga dan bagaimana mereka mencoba menganiaya Muyu, dia dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Dia memegang Leontin Giok dan hendak melawan mereka sampai mati. Pada akhirnya, Suai kecil dengan baik hati memberitahunya bahwa Leontin Giok formasi ini hanya akan membuat gatal orang-orang di istana ketiga. Baru pada saat itulah kepala desa Butua Enggan menyerah. Muyu berkultivasi di gunung Luoshen dengan pikiran damai selama dua bulan. Selama dua bulan ini, tidak ada seorang pun yang datang mengganggunya. Dia tidak terganggu, kultivasinya meningkat pesat, dan dia telah mencapai kekuatan transendensi kesengsaraan surga ketiga. Sekarang, bahkan jika dia tidak perlu bergantung pada kekuatan pembantaian, dia yakin bahwa dia bisa melawan orang seperti Si Hongyi secara langsung. Dua bulan kemudian, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Perasaan ini datang sangat tiba-tiba, dan ditularkan kepadanya melalui pohon bodi. Gadis itu sudah bangun. Gaumang sudah lama tidak berbicara dengan Muyu dan baru pulih. Ketika Muyu merasakan pohon bodi, dia berbicara. Tianran sudah bangun. Hati Muyu yang tenang sepertinya telah dihancurkan oleh batu. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tiba-tiba berdiri. Gadis tergila-gila yang membakar hidupnya untuk membantunya melarikan diri untuk berurusan dengan istana ketiga. Bisakah dia akhirnya mendengarnya menggerakkan, kakak Muyu, lagi. Aku sudah membantumu. Selanjutnya, kamu perlu membantuku. Pohon bodi sebenarnya ditransmisikan ke Gaumang, tapi Gaumang dan Muyu adalah satu, jadi Muyu juga mengetahuinya. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Muyu meninggalkan Tebing Luoshen tanpa ragu-ragu. Dia menemukan Kepala Desa Butua dan Suai Kecil dan bergegas ke Gunung Fulong. Dalam perjalanan, Kepala Desa Butua mengetahui apa yang terjadi. Maksudmu Tianran menggunakan teknik rahasia untuk mengorbankan dirinya dan menyelamatkanmu. Kepala Desa Butua terkejut. Dia mendengar Suai Kecil berbicara tentang apa yang terjadi hari itu. Kalau begitu kamu harus memperlakukannya dengan baik. Tidak banyak gadis seperti dia. Tapi Muyu juga menyukai gadis lain, Kiao Suai. Dia seorang penggoda wanita seperti saya. Dia yang paling setia. Suai Kecil duduk di leher Butua Kepala Desa dan menggigit sebuah apel. Kepala Desa Butua memandang Muyu dengan tegas. Muyu, kenapa kamu masih setengah hati? Muyu merentangkan tangannya tanpa daya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Masalah ini sangat rumit. Namun, Kepala Desa Butua kembali tertawa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakek tidak peduli berapa banyak gadis yang kamu suka. Lebih baik jika kamu menikahi mereka semua. Muyuku adalah naga di antara laki-laki. Wajar jika perempuan menyukainya. Cepatlah melahirkan beberapa anak gemuk lagi. Aku akan mengurusnya untukmu. Kamu bilang kita berdua bisa berumur panjang. Lalu aku akan bisa melihat anak dan cucumu tumbuh dewasa. Di masa depan, akan ada beberapa Muyu kecil. Memikirkannya saja sudah merupakan hal yang luar biasa. Haha. Muyu tersipu malu. Kepala Desa telah mempertimbangkan banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Dia bingung harus berbuat apa. Aku sudah memikirkannya. Nanti anak pertamamu akan punya nama asli dan aku akan memberikan nama panggilan. Jika perempuan, dia akan dipanggil nanan. Kalau laki-laki, dia akan dipanggil bubu kecil. Bagaimana dengan itu? Kepala Desa Butua berkata dengan gembira. Muyu membuka mulutnya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bubu kecil? Ya Tuhan. Lupakan saja, bubu kecil akan menjadi bubu kecil. Kakek, asal kamu bahagia. Kepala Desa Butua telah membesarkan Muyu sejak dia masih muda. Jika dia benar-benar punya anak, tidak ada salahnya membiarkan Kepala Desa Butua menamainya. Muyu tidak keberatan. Namun, ketika Muyu memikirkan Deadwood Daddy-nya sendiri, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tega mengatakan yang sebenarnya kepada Kepala Desa Butua. Ketika Muyu pergi untuk menghidupkan kembali Deadwood Daddy, dia akan mati. Muyu sudah bersiap untuk mati. Oleh karena itu, dia tidak pernah memikirkan hal-hal aneh tersebut. Muyu tidak sabar untuk membawa mereka ke Gunung Fulong. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu dengan siapapun dari istana tiga kali lipat. Sepertinya mereka benar-benar terjerat dengan sesuatu. Muyu tidak ingin bertarung. Dia melangkah ke wilayah Sui Yumeng. Kali ini, Sui Yumeng tidak menghentikannya. Sebuah pola susunan muncul di bawah kakinya, dan dia mendarat di samping pohon bodi. Kakak Muyu. Sesosok cantik melintas, dan seorang gadis muncul di pelukannya. Muyu dengan erat memeluk gadis itu di pelukannya. Terakhir kali, mereka baru saja bertemu secara terburu-buru. Mereka hampir berpisah, dan ini membuatnya merasa sangat bersalah. Dia bersumpah tidak akan membiarkan gadis ini terluka lagi. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melakukan hal bodoh untukku di masa depan, oke? Muyu mengusap rambut lembut Tianran. Dia menundukkan kepalanya dan mencium kening Tianran. Saya sangat senang karena kakak Muyu baik-baik saja. Tianran mengangkat kepalanya dan menatap Muyu. Matanya semurni air. Tidak ada satupun jejak kenajisan di dalamnya. Mereka masih begitu murni, dan menyentuh hati seseorang. Gadis murni ini rela menyerahkan segalanya demi orang yang disukainya. Dia tidak akan ragu meskipun itu berarti mengorbankan nyawanya. Namun, bagaimana pemuda itu tega membiarkannya terluka? Maafkan aku, Tianran. 972. Saudari Tianran, aku sangat merindukanmu. Xiao Suai dengan gembira menunggangi leher kepala desa butua dan ingin melompat ke pelukan Tianran, tetapi kepala desa butua menahannya dan tidak membiarkan Xiao Suai menghancurkan kedua orang itu. Namun, Tianran masih mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Suai dengan rasa ingin tahu, adik, siapa kamu? Aku Xiao Suai. Xiao Suai yang sangat tampan. Xiao Suai berteriak dan kemudian kembali ke penampilan aslinya. Kemudian, dia melompat ke bahu kepala desa dan kembali menjadi seorang anak kecil. Xiao Suai, kamu bisa kembali menjadi manusia. Imut-imut sekali. Biarkan kakak memelukmu. Tianran dengan senang hati mengulurkan tangannya dan Xiao Suai melompat ke pelukan Tianran. Dia mengusap kepalanya ke tempat lembut itu dengan wajah penuh kebahagiaan. Mu Yu ingin mencekik Xiao Suai, gadis pembunuh tak tahu malu ini. Sutua memandang kepala desa dengan aneh dan bertanya, Mu Yu, mengapa kamu membawa manusia ke sini? Oh iya, aku hampir lupa. Ini kakek kepala desa yang membesarkan saya sejak saya masih kecil. Kakek, ini kepala pohon tua, dan ini Tianran. Mu Yu dengan cepat memperkenalkan. Kepala desa memandang ke arah Sutua dan bergumam, Mu Yu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah Yumon? Mengapa tidak terlihat seperti itu? Apakah aku perlu melakukan ini agar kamu percaya padaku? Sutua mengulurkan dahan. Wajah kepala desa butua berubah dan dengan cepat bersembunyi di belakang Mu Yu. Dia dengan erat memegang liontin batu biok di tangannya dan menjulurkan kepalanya dari belakang Mu Yu. Kepala desa takut pada Sutua, haha. Penipuan? Kamu seharusnya membodohi kepala pohon tua juga. Xiao Suai tertawa. Kakek, dia tidak akan menyakiti kita. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Mu Yu sudah memberi tahu kepala desa tentang pemicu perang antara Yumon dan umat manusia. Kepala desa butua mengerutkan bibirnya. Saat biasa bercerita di desa, klan iblis Yu Meng selalu galak dan jahat. Namun, dia tetap menyapa kepala pohon tua. Itu bisa dianggap formalitas. Kemudian, kepala desa butua memandang Tian Ran dengan puas. Pasangan yang sempurna. Lumayan, lumayan. Selera Mu Yu lebih enak daripada kakek. Tian Ran menyapa dengan sopan, Halo, kakek kepala desa. Ai, bagus, bagus, sangat bagus. Kepala desa butertawa terbahak-bahak, penuh kegembiraan. Semakin dia melihat, semakin puas dia. Bahkan putri surgawi dari sekte debu merah dibawa pergi. Mu Yu ku benar-benar menjanjikan. Kepala desa tua itu terkekeh. Tian Ran sedikit tersipu dan tidak mengatakan apapun. Mu Yu berjalan ke pohon tua itu dan bertanya, Senior, saya ingin bertanya, apakah ada yang terjadi di dunia budidaya di luar pegunungan Moyun? Mu Yu tahu bahwa meskipun kepala pohon tua bersembunyi di tempat ini, Yu Meng memiliki beberapa mata-mata di dunia luar yang mengumpulkan informasi agar mereka dapat menghadapi situasi yang tiba-tiba. Oleh karena itu, kepala pohon tua harus mengetahui sesuatu. Ya, saya mendengar ada rumor tentang istana Sancong yang membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang, seluruh dunia kultifasi tampaknya panik. Keyakinan istana Sancong tampaknya terguncang. Konon kabar ini datang dari kota Chun'an. Kepala pohon tua mengangguk. Kota Chun'an. Mu Yu ingat. Saat itu, Jiang Sangkyu dan Heguan menutup seluruh kota Chun'an untuk menjebaknya. Mereka ingin membunuh semua orang, tapi kemudian, Mu Yu menyelamatkan lebih dari 10 ribu orang. Orang-orang ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri kesucian dan keburukan istana Sancong, kekejaman dan kemunafikan. Jiang Sangkyu dan Heguan dibunuh oleh Mu Yu. Para penyintas ini tentu saja akan menyebarkan berita tentang apa yang mereka lihat. Adapun bagaimana berita itu menyebar dan bagaimana dunia budidaya memandang masalah ini, bahkan kepala pohon tua pun tidak begitu jelas. Mungkinkah utusan istana pergi hari itu untuk menghentikan penyebaran berita? Xiao Suai bertanya. Lalu bagaimana dia akan menghentikannya? Temukan cara untuk menemukan orang-orang yang selamat dan membunuh mereka semua. Mu Yu agak bingung. Tian Ran tiba-tiba berkata dengan marah, tidak peduli apa yang mereka lakukan, aku akan pergi bersama saudara Mu Yu untuk menghancurkan istana Sancong. Mereka adalah kelompok yang tidak memiliki kemanusiaan, sama seperti Sekte Debu Merah. Mu Yu belum pernah melihat Tian Ran mengucapkan kata-kata ini. Dengan kepribadian Tian Ran, dia tidak akan dengan santai mengatakan sesuatu seperti menghancurkan seseorang. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Tian Ran, apakah ibumu masih di Sekte Debu Merah? Tian Ran mengertakkan gigi, iya, saat itu, Yang King Yun dan yang lainnya menggunakan ibu saya untuk mengancam saya agar berlatih mantra ketidakpedulian Debu Merah. Pada saat itulah saya juga mengetahui bahwa Sekte Debu Merah dikendalikan oleh istana Sancong. Dari Master Sekte hingga Tetua, semua orang telah menjadi boneka istana Sancong. Mu Yu tidak bisa memaafkan Sekte Debu Merah atas apa yang mereka lakukan terhadap Tian Ran dan Tian Ran. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tapi dia masih menyentuh wajah Tian Ran dan berkata, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan ibumu dari Sekte Debu Merah. Dia tidak hanya pergi ke Sekte Debu Merah untuk menyelamatkan orang. Dia juga ingin menghancurkan Sekte Debu Merah. Apakah mereka dikendalikan atau tidak, Mu Yu tidak akan membiarkan mereka ada lagi setelah mereka melakukan hal-hal yang tidak manusiawi pada Tian Ran dan Miao Yuyan. Kini setelah dia benar-benar melangkah ke tahap melewati kesengsaraan, dia ingin membalas mereka satu persatu. Pertama, dia harus menghancurkan Gerbang Ngeraka, Gerbang Bintang, dan Sekte Debu Merah. Gerbang Bintang dan Gerbang Ngeraka adalah pembantu istana Sancong. Sekte Debu Merah telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dimaafkan pada Tian Ran dan Miao Yuyan. Mu Yu tidak akan membiarkan ketiga Sekte ini pergi dengan mudah. Para tetua Sekte yang melewati tahap kesengsaraan yang tersisa akan mencari mereka dan membantu mereka menyingkirkan formasi jiwa ilahi. Mu Yu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kepala Desa Butua bertanya. Ayo pergi ke Sekte Formasi untuk melindungi keselamatanmu, kata Mu Yu. Tidak, aku juga akan menaklukkan iblis. Kepala Desa Butua berkata dengan bangga sambil melambaikan sakunya yang penuh dengan liontin batu diok yang tak terhitung jumlahnya yang diukir dengan formasi sihir. Mu Yu merasakan sakit kepala. Bagaimana dia bisa membawa Kepala Desa kemana-mana? Liontin diok itu mungkin cukup untuk menangani kultifator tahap pemutusan roh, namun tidak cukup untuk menangani kultifator tahap integrasi tubuh ke atas. Namun, dia tidak ingin mengganggu antusiasme Kepala Desa, jadi dia berkata, Kakek, kamu harus tetap di Sekte Formasi dan menghemat energimu. Saat kami menyerang Istana Sancong di masa depan, kami akan membutuhkan bantuanmu. Kamu adalah bagian yang tak terpisahkan. Kepala Desa Butua berpikir sejenak. Kedengarannya dia masih sangat penting, jadi dia dengan enggan menyetujuinya. Mu Yu dengan hati-hati memeriksa tubuh Tian Ran dan menemukan bahwa kekuatan hidup Tian Ran tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Baru saat itulah dia merasa lega. Tian Ran hanya membakar kekuatan hidupnya dan kekuatan hidupnya habis. Pohon bodi membantunya memulihkan kekuatan hidupnya. Sayangnya, jika jiwa dan raga Deadwood Daddy tidak rusak, dia juga bisa menggunakan cara ini untuk pulih. Segera, Mu Yu mengucapkan selamat tinggal kepada Kepala Pohon Tua. Kelompok itu meninggalkan pegunungan Moyun dan terbang menuju Sekte Formasi. Tanda pisah, tanda pisah. Berita bahwa Istana Sancong membantai kota Chun An menyebar di dunia budidaya. Berita ini membuat banyak petani bingung. Saat ini, jika kepercayaan Istana Sancong runtuh, maka perkataan Istana Sancong tidak akan meyakinkan. Semua pembudidaya bahkan akan bergabung untuk melawan Istana Sancong dan menolak menjadi alat Istana Sancong untuk saling membunuh. Namun, saat ini, delapan gerbang menonjol dan mulai mengklarifikasi masalah ini. Gagasan umumnya adalah bahwa Mu Yu telah menyihir nyonya surgawi dari Sekte Debu Merah dan membantai kota Chun An. Pada saat yang sama, dia menggunakan susunan ilusi untuk membersihkan namanya dan menipu orang-orang yang selamat dari kota Chun An. Di antara mereka, Gerbang Bintang, Gerbang Raka, dan Sekte Debu Merah, sebagai pemimpin dunia budidaya, menonjol untuk membantah rumor tersebut. Tiga dari delapan gerbang menonjol, yang cukup persuasif. Para penyintas juga dibunuh secara diam-diam oleh penduduk Istana Sancong. Banyak orang yang mengetahui kebenaran memilih untuk tetap diam. Mereka tidak berani mengatakan kebenaran pada hari itu. Namun, setelah kejadian ini, semakin banyak orang di dunia budidaya yang mempertanyakan Istana Sancong. Pasalnya, setelah sekian lama, mereka belum pernah melihat wajah asli penduduk Istana Sancong. Jika apa yang dikatakan para penyintas itu benar dan orang-orang di Istana Sancong berpenampilan jelek, maka tidak ada yang mau membiarkan kelompok orang jelek ini memimpin para penggarap. Banyak pembudidaya mulai menyerukan agar masyarakat Istana Sancong menonjol dan membuktikan identitas mereka. Lagi pula, selama bertahun-tahun, penduduk Istana Sancong hanya mendengar tentang mereka tetapi tidak melihatnya. Selain insiden di kota Cun'an, identitas mereka juga perlu diungkapkan. Tentu saja, Istana Sancong tidak dapat mengungkapkan identitas mereka. Mereka mengembangkan kekuatan jiwa, yang berarti mereka tidak berani menampakkan diri di tempat yang banyak orang. Jika tidak, kekuatan jiwa mereka akan terhalau oleh vitalitas dan mereka tidak akan bisa menyamar. Muyu dan yang lainnya sudah kembali ke fraksi arai. Fraksi arai, aula arai. Sekarang, Yumon mulai menyerang kota-kota umat manusia. Selalu ada berita tentang kota-kota yang ditembus. Suge Xiaosheng berkata dengan serius. Apakah Istana Sancong tidak berencana menyembunyikan diri lagi? Karena mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat, mengapa mereka tidak membiarkan klan iblis Yumeng menghancurkan seluruh dunia budidaya? Dengan metode mereka, itu lebih dari cukup bagi mereka untuk membunuh penggarap. Mengapa mereka harus menyembunyikannya? Suai kecil berkata dengan jijik. Muyu menjelaskan, alasan mereka memulai perang adalah karena jumlah kematian di dunia budidaya sedikit. Namun, mereka tidak bisa membiarkan semua orang mati. Jika tidak, jika semua orang mati, dari mana mereka akan mendapatkan kekuatan jiwa untuk memasok mereka? Masa depan, Istana Sancong hanya ingin sebagian rakyatnya mati. Mereka pasti ingin menyelamatkan nyawa mayoritas. Bagi Istana Sancong saat ini, para pembudidaya seperti hewan ternak di penangkaran. Ketika mereka kehabisan kekuatan jiwa, mereka akan memulai perang dan membunuh beberapa orang untuk mengisinya kembali. Namun, jika semua ternak ini dibunuh, kemana mereka akan pergi mencari ternak ketika kekuatan jiwa mereka habis lagi di kemudian hari? Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh dunia budidaya, tetapi mereka tidak berani melakukannya sepenuhnya. Tak hanya itu, mereka juga harus berpura-pura sok suci untuk mendapatkan kepercayaan dari para penggarap. Jika tidak, jika para penggarap memberontak, rencana penahanan Istana Sancong akan gagal. Penjahat kecil, kenapa kamu tidak bisa memikirkan hal ini? Ada satu hal lagi yang harus Anda pertimbangkan. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi di dunia budidaya yang dapat menangani Istana Sancong. Belum lagi, para dewa juga bisa menghadapinya. Mereka belum terkalahkan di dunia budidaya, sehingga mereka tidak berani mengungkapkan identitas aslinya secara terbuka. Jika tidak, mereka akan kehilangan dukungan dari para penggarap dan akan sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Lalu siapa yang akan bekerja untuk mereka? Kepala Desa Butua menyelah. 973 Kepala Desa Butua mengelus jenggotnya dan berkata dengan serius, Jika saya dari Sancong, tentu saja. Di saat seperti ini, reputasiku sudah rusak, jadi aku harus menstabilkan moral tentara terlebih dahulu. Bagaimanapun, Gerbang Delapan dan Yumon berada di bawah kendali mereka, sehingga mereka bisa mengadakan pertunjukan. Pertama-tama saya akan mengirim Iblis Yumong untuk menyerang beberapa kota. Ketika para penggarap putus asa, orang-orang dari Delapan Gerbang akan memasuki medan perang. Saat ini, Iblis Yumong akan berpura-pura dikalahkan dan dikalahkan oleh Delapan Gerbang. Ini akan meningkatkan moral para kultifator dan membuat para kultifator menaruh harapan mereka pada Delapan Gerbang untuk saat ini. Bingung, suai kecil bertanya, mengapa kita harus menaruh harapan kita pada Delapan Gerbang? Bukankah kita harus menaruh harapan pada Sancong? Penipu kecil, jika kamu bertanya padaku, mengapa keterampilan penipumu tidak setara? Sancong tidak berani menunjukkan wajahnya di depan umum, jadi tentu saja mereka tidak bisa memimpin secara langsung. Delapan Gerbang memiliki status transcendent di dunia budidaya, dan para penggarap mempercayai mereka. Jika mereka mengalahkan Yumon saat ini, dunia budidaya secara alami akan menjunjung tinggi mereka. Delapan Gerbang adalah perwakilan dari Sancong, jadi apa perbedaan antara percaya pada Delapan Gerbang dan percaya pada Sancong? Jika masih ada sebagian orang yang tidak percaya pada Sancong, setidaknya mereka akan percaya pada Gerbang Delapan, bukan? Dalam dua bulan terakhir, Kepala Desa Butua telah mempelajari banyak pengetahuan umum tentang dunia budidaya untuk menjadi seorang kultifator yang berkualitas. Muyu telah memberitahunya situasi dasar, tapi dia tidak menyangka Kepala Desa Butua bisa mendapatkan wawasan seperti itu setelah baru mengetahui tentang situasi di dunia budidaya. Muyu bertanya dengan tenang, lalu apa yang akan dilakukan Sancong selanjutnya? Kepala Desa Butua merenung sejenak dan melanjutkan berbicara dengan lantang, karena Yumon dan Gerbang Delapan mendengarkan perintah Sancong, Sancong dapat membuat Yumon mundur selangkah demi selangkah dan berpura-pura dikalahkan oleh Gerbang Delapan. Kemudian Delapan Gerbang akan membawa semua orang menuju kemenangan dan membiarkan para penggarap melihat harapan. Mereka akan memberitahu semua orang bahwa Yumon tidak terkalahkan. Kemudian, mereka akan memanfaatkan kemenangan tersebut dan menghancurkan sarang Yumon untuk mengkonsolidasikan posisi kepemimpinan Gerbang Delapan. Dengan cara ini, dunia kultifasi akan mulai percaya pada kekuatan Delapan Gerbang dan bersedia mendengarkan perintah mereka. Kepala Desa Kain Tua berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saat menghadapi Yumon, hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah duduk dan menunggu kematian, dan yang lainnya adalah bertarung dengan gagah berani. Ketika klan Iblis Yumong terlalu kuat, para pembudidaya diri akan menjadi egois dan mencoba melindungi diri mereka sendiri dengan mengirim orang ke kematian untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, begitu mereka menyadari bahwa Delapan Gerbang dapat memimpin mereka untuk mengalahkan Yumon, mereka tidak akan duduk diam dan menunggu kematian mereka. Sebaliknya, mereka akan bertarung bersama Delapan Gerbang. Ketika Yumon menjadi semakin rentan, para pembudidaya diri akan menyadari bahwa Yumon tidak lebih dari ini. Dengan demikian, semakin banyak orang yang membudidayakan diri akan bergabung dalam perang untuk membunuh Yumon. Pada saat itu, tujuan istana tiga kali lipat akan tercapai. Perang telah dimulai, dan kekuatan jiwa secara alami akan datang. Kepala Desa Kain Tua menganalisis situasi dengan fasih dan metodis dari awal hingga akhir. Kemudian, dia memutar matanya dan berkata, Saya menyebutkan teori konspirasi ini di bab 38 dari volume kedua kurang dari legenda Muyuki Xia lebih besar dari Ini adalah teori pertarungan melempar batu bata untuk menarik batu giyok dan membuat papan jalan di tempat terbuka sambil diam-diam melintasi jalan Chen Chang dalam kegelapan. Istana berunsur tiga ingin para penggarap diri percaya pada Gerbang Delapan, yang merupakan strategi mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Hal itu untuk mencegah pamor istana tiga kali lipat semakin rusak. Saat itu, Muyu kecil menangani negara bagian Zhao dan negara bagian Wei dengan cara ini. Wajah Muyu memerah. Dia sangat berharap kepala desa tidak mengucapkan kalimat terakhir karena Suge Xiaosheng ada di sini. Xiaosheng berkata, Tetapi saya merasa bahwa dengan sifat pengecut dari para kultifator, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka seperti itu. Kepala desa kain tua menggelengkan kepalanya. Dunia ramai dengan aktivitas karena keuntungan. Dunia ramai dengan aktivitas karena keuntungan. Anda mengatakan kepada saya bahwa orang yang mengembangkan diri sebenarnya tidak berbeda dengan manusia. Mereka memiliki sifat manusia. Ada banyak sumber daya budidaya di delapan gerbang. Selama Anda mengambil beberapa senjata ajaib, ramuan, dan manual rahasia yang berharga sebagai hadiah, banyak pembudidaya diri akan melihat manfaatnya dan membunuh musuh dengan berani untuk hal-hal ini. Kebanyakan orang yang membudidayakan diri tidak akan melakukan hal-hal yang berat dan tidak menguntungkan demi perdamaian dunia, tetapi mereka pasti akan mengambil risiko demi senjata ajaib dan manual rahasia ini. Karena orang yang membina diri bukanlah makhluk abadi yang tidak mementingkan diri sendiri, mereka akan melakukan apapun demi keuntungan. Muyu semakin mengagumi kepala desa karena di era kacau ini, sangat diperlukan seseorang yang dapat mengetahui rencana musuh untuk menghadapi raksasa seperti istana tiga kali lipat. Kepala desa kain tua melihat sepoci teh di kursi di sebelahnya dan mengambil alih. Dia langsung meminum seteguk teh untuk melembabkan tenggorokannya dan melanjutkan. Menurut situasi saat ini dan analisis saya, selain gerbang delapan, ada dua sekte besar yang tidak dikendalikan oleh istana tiga kali lipat, yaitu sekolah danding dan sekolah arai. Keduanya sangat penting dalam dunia pengembangan diri. Mereka ingin mengendalikan kedua sekte ini, tetapi mereka semua diganggu oleh Muyuku yang sangat kuat. Jika saya adalah penasihat militer istana tiga kali lipat, saya tidak akan bisa melakukannya sendiri. Saya akan memobilisasi semua orang yang mengembangkan diri di dunia untuk mengepung Anda dan mendorong Anda ke inti perjuangan. Anda akan menjadi sasaran perang salib semua orang. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, aku akan membiarkannya dihancurkan. Semua orang sibuk berurusan dengan Yu Mon, tapi kedua sekte Anda hanya berdiam diri dan menonton. Ini sungguh tidak masuk akal. Bahkan tanpa istana tiga kali lipat melakukan apapun, perjuangan para penggarap diri akan cukup untuk membuat Anda tidak dapat bergerak satu inci pun. Kepala desa kain tua tiba-tiba menutup mulutnya karena dia ingat bahwa Suge Xiao Sheng di depannya adalah kepala sekolah arai. Dia segera tersenyum meminta maaf dan berkata, Maaf, maaf. Saya tidak mengatakan bahwa sekolah arai itu buruk. Saya mengatakan bahwa jika saya adalah istana tiga kali lipat, jika, jika. Tolong jangan salahkan aku. Suge Xiao Sheng menangkupkan tangannya dan membalas hormat. Anda terlalu sopan, Pak Tua. Saya mengagumi pandangan jauh ke depan Anda yang luar biasa. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Pak Tua. Apa yang kamu katakan tadi benar-benar terjadi. Misalnya, Gerbang Bintang telah memimpin rakyatnya untuk mengalahkan Yu Mon di Kua Nyanggang. Saat ini, semangat para penggarap diri telah melonjak. Saya baru saja menerima berita ini dan tidak punya waktu untuk memberi tahu Anda. Saya tidak berharap Anda benar. Keberuntungan, keberuntungan, aku mengada-ada, aku mengada-ada. Kepala desa Kain Tua dengan cepat melambaikan tangannya. Suge Xiao Sheng tersenyum dan berkata, Tuan Tua, Anda tidak perlu bersikap rendah hati. Dua bulan lalu, sekolah Arai dan sekolah Pilkauldron menutup sekolah mereka pada waktu yang sama dan tidak berpartisipasi dalam urusan diri sendiri. Dunia Kultifator. Saat ini, banyak kultifator yang sudah mengeluh. Anda memiliki situasi umum dunia di hati Anda, jadi Anda harus menjadi ahli senior. Bolehkah saya menanyakan nama Daois Pak Tua? Nama Daois. Tidak. Tidak. Saya hanyalah seorang lelaki tua dari pedesaan yang suka bercerita kepada anak-anak. Dua bulan yang lalu, saya tidak tahu apapun tentang dunia kultifator. Kata kepala desa Kain Tua sambil tersenyum. Benar, saya bisa membuktikannya. Dua bulan ini, saya dengan paksa menanamkan kepadanya pengetahuan tentang dunia kultifator. Suai kecil naik ke bahu kepala desa Kain Tua dan berkata dengan santai. Orang tua dari pedesaan. Suge Xiao Sheng terkejut. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa kepala desa Kain Tua tidak memiliki budidaya apapun padanya. Dia bahkan tidak bisa berkultifasi dan hanya manusia biasa. Tapi bagaimana mungkin seorang lelaki tua dari pedesaan bisa memberi nasihat? Baru saja, kepala desa Kain Tua telah menganalisis langkah istana Sanchong selanjutnya secara mendetail, dan beberapa di antaranya bahkan menjadi kenyataan. Muyu, tuan tua yang kamu bawa benar-benar dari pedesaan, Suge Xiao Sheng mau tidak mau bertanya. Muyu memandang kepala desa dengan kagum dan mengangguk. Benar, dia adalah kakek dari pedesaan yang membesarkanku sejak aku masih kecil. Dua bulan lalu, dia masih belum tahu apa-apa tentang dunia budidaya diri. Kepala desa Kain Tua terkekeh dan tampak sedikit malu. Setelah dua bulan memahami seluruh dunia kultifator, dia mampu menganalisis situasi sejauh ini. Dia benar-benar ahli di dunia fana. Suge Xiao Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Kepala desa Kain Tua biasanya suka bercerita dan menceritakan segala macam hal tentang Muyu kepada anak-anak di desa. Muyu tidak menyadari bahwa kakeknya, yang suka membodohi orang, sangat pandai dalam mengatur strategi. Bakatnya benar-benar terkubur di desa pegunungan kecil itu. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin seorang pendongeng tidak melihat gambaran besarnya. Kakek, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Tidak apa-apa, pemimpin Sekte Suge adalah salah satu dari kita. Dia tidak akan keberatan dengan apa yang kamu katakan, kata Muyu. Itu benar, Muyu adalah pemimpin Sekte. Mereka semua harus mendengarkan Muyu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Suai kecil. Ah, benar, aku lupa tentang kemampuan Muyu. Kepala desa Kain Tua dengan bangga membusungkan dadanya dan sepertinya tidak terlalu pendiam. Suge Xiaosheng bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi Istana Sancong selanjutnya? Istana Sancong hanya ingin memulai perang, jadi kita bisa membuat mereka tidak mungkin memulai perang, kata kepala desa Kain Tua. Bagaimana kita bisa menghentikan semua ini? Muyu, bukankah kamu mengatakan kamu akan menghancurkan ketiga Sekte? Jika Anda dapat menghancurkan mereka dan memotong salah satu lengan mereka, itu yang terbaik, kata kepala desa Kain Tua. Muyu merenung sejenak, dia sekarang adalah seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan, dan dia membawa Tianran dan Suge Xiaosheng bersamanya. Itu lebih dari cukup bagi mereka untuk menghancurkan Star Gate bersama-sama. Suai kecil berkata, tetapi masih ada lima Sekte setelah kita menghancurkannya. Apakah kita akan menghancurkan mereka juga? Intinya bukan untuk menghancurkan Sekte, tetapi untuk menghancurkan kepercayaan diri para penggarap. Para penggarap diri percaya pada delapan gerbang. Di bawah kendali Istana Sancong, delapan gerbang tidak terkalahkan. Yumon terus-menerus kalah, jadi para kultifator akan lebih terlibat dalam pertempuran. Semakin banyak orang meninggal, Istana Sancong akan semakin bahagia. Tetapi jika tiga Sekte dihancurkan, para penggarap diri akan terintimidasi dan jantung mereka akan mulai berdetak lebih cepat. Kepala desa kain tua menggendong suai kecil dari bahunya dan mencubit pipinya. Penipu kecil, belajarlah dariku dan kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Suai kecil mengerutkan bibirnya. Aku akan menjadi penipu tua di masa depan. Kemudian, Suge Xiao Sheng bertanya. Dengan temperamen para kultifator, ketika mereka menyadari bahwa tiga dari delapan gerbang telah dihancurkan dan bahwa manfaat yang mereka janjikan tidak dapat lagi diwujudkan, mereka akan mulai mundur dan kehilangan keinginan untuk bertarung lagi. Jadi selanjutnya, papan peringkat abadi tertinggi harus diangkat. Kepala desa butua memasang ekspresi percaya diri di wajahnya. Papan peringkat abadi tertinggi, Muyu sedikit mengangguk. Itu benar, Muyu, kamu mengatakan terakhir kali bahwa Istana Sanchong sengaja menunda pertempuran antara Dewa Suan. Meskipun aku tidak tahu mengapa, semakin mereka tidak ingin menghadapi sesuatu, semakin kita harus memaksa mereka untuk menghadapinya. Di mata para kultifator mandiri, papan peringkat abadi tertinggi ada untuk melawan Yumon. Jadi ketika mereka melihat tiga dari delapan gerbang jatuh dan moral mereka anjlok, mereka secara alami akan memikirkan sembilan Dewa Suan yang pertama. Mereka akan mengalihkan harapan mereka ke sembilan Dewa Suan pertama. 974 Muyu memikirkan tentang apa yang dikatakan Helian Kong tentang Suan Immortals. Setelah sembilan Dewa Suan pertama dikonfirmasi, mereka dapat mengaktifkan formasi sembilan biduk surga yang mendalam dan mengendalikan kekuatan surga. Istana tiga kali lipat sepertinya merencanakan konspirasi menggunakan kekuatan surga, tapi sepertinya mereka belum siap. Helian Kong berspekulasi bahwa inilah alasan mengapa mereka menunda pertempuran Dewa Suan. Muyu memberitahuku terakhir kali bahwa pertempuran terakhir Dewa Suan diputuskan oleh Istana tiga kali lipat, sehingga mereka dapat mengubahnya sesuai keinginan. Namun, jika dunia kultifasi berada dalam keadaan panik lagi, kita hanya perlu menemukannya cara untuk menyebarkan berita bahwa pertempuran Dewa Suan akan segera terjadi. Kami harus memastikannya sesegera mungkin dan memanggil semua Dewa Ekstrim di dunia budidaya untuk berpartisipasi dalam pertempuran saatnya tiba, kita akan menemukan cara untuk mengumpulkan semua Dewa Ekstrim di dunia budidaya ke Prasasti Abadi Ekstrim dan mengaktifkannya. Saya pikir Istana tiga kali lipat tidak akan bisa menghentikan kita. Kepala Desa Butua berkata dengan percaya diri. Itu benar. Selama dua pertiga dari Dewa Ekstrim hadir, Prasasti Abadi Ekstrim dapat diaktifkan. Ketika saatnya tiba, Dewa Ekstrim di istana tiga kali lipat harus ada di sana bahkan jika mereka tidak mau. Karena mereka ingin mengendalikan sembilan Dewa Suan pertama. Muyu mengangguk. Itu benar. Semakin musuh tidak mau menghadapi sesuatu, semakin kita harus menciptakan kondisi bagi mereka untuk menghadapinya. Ini akan membuat mereka panik. Ketika saatnya tiba, Muyu, sudah waktunya bagimu untuk menghadapinya. Bergerak, menurutku bukan hanya kamu. Bukankah kamu bilang ada tiga kakak laki-laki lainnya? Jika kalian berempat dapat menempati sembilan tempat pertama dari Ekstrim Immortal Stella, itu sama saja dengan menambah lebih banyak masalah ke istana tiga kali lipat. Semakin banyak masalah yang dihadapi musuh, semakin besar peluang yang kita miliki. Ini seperti cerita yang saya ceritakan tentang, Muyu mengambil alih jalur macan putih. Muyu, kamu berperan sebagai penjaga seperti orang bodoh. Kepala Desa Butua memandang Muyu dengan penuh semangat. Muyu tersipu lagi. Dia masih belum tahu apa rencana, pengambil alihan jalur macan putih itu. Itu semua dibuat-buat oleh orang tua ini. Adapun buku, Legenda Muyu, yang ditulis oleh Kepala Desa Butua untuknya, Muyu terlalu malu untuk membolak baliknya. Dia berpikir bahwa dia harus meluangkan waktu untuk membaca buku ini. Meski sebagian besar isinya fiktif dan membuatnya malu, namun setiap kali Kepala Desa memberi contoh, ia akan merasa bingung. Tak perlu dikatakan lagi, Legenda Pahlawan-Kepahlawanan Muyu, diciptakan untuk mengangkat Muyu kecil, yang sangat dibanggakan oleh Kepala Desa Butua sehingga dia bisa membodohi anak-anak lain di desa. Namun, Kepala Desa Butua mampu menceritakan segala macam cerita, yang merupakan sejenis bakat. Hanya dengan memikirkan situasi keseluruhan dia bisa menceritakan kisah yang bagus. Muyu tumbuh dengan mendengarkan cerita Kepala Desa, dan dia telah mempelajari banyak cara berpikir Kepala Desa. Dia tahu dalam kondisi apa dan bagaimana berjuang untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, terutama saat dia menggunakan seni formasi. Selama dia memahami waktu yang tepat, bahkan seni formasi Zongtian bisa lebih kuat daripada seni formasi Siantian. Muyu jarang dirugikan saat bertarung dengan orang-orang dengan level yang sama. Ini karena diahli dalam pertempuran dan memiliki kendali sempurna atas seni formasi. Bisa dikatakan hal itu tidak terlepas dari pengaruh Kepala Desa Butua. Suge Xiaosheng menganggup memuji. Pak Tua, Anda benar-benar berpikir bahwa Anda benar-benar berbakat. Ini salah saya karena tidak mengenali Anda. Kepala Desa Butua terkekeh dan berkata, Tidak, tidak, saya selalu bercerita, jadi saya harus punya pengalaman. Kalau tidak, bagaimana saya bisa membodohi? Tidak, kalau tidak, bagaimana saya bisa membuat anak-anak mempercayai saya? Bukankah begitu, Muyu? Benar, kamu yang terbaik. Muyu mengangguk setuju. Ketika dia masih muda, dia hanya mendengarkan setengah dari cerita yang diceritakan oleh Kepala Desa. Pasalnya, Kepala Desa suka membodohi orang, sehingga ia harus belajar membedakan kebenaran dan kebohongan dari cerita. Namun, ketika dia mendengarkan cerita perang Kepala Desa, dia juga tahu bahwa Kepala Desa memiliki pandangan jauh ke depan dan memang seorang jenderal yang berbakat. Sebenarnya, Muyu, kamu harus membaca otobiografi yang aku tulis untukmu. Aku menggunakan 108 cara untuk membentukmu menjadi seorang talenta hebat yang cerdas dan berani. Ada juga banyak cara untuk mengatur pasukan di dalam buku. Kau adalah kebanggaanku. Kepala Desa Butua menepuk bahu Muyu dengan gembira. Sekarang Muyu lebih tinggi darinya, dia tidak bisa lagi menyentuh kepala Muyu. 108 Cara Muyu merasa semakin bersalah. Zuge Xiaosheng memandang Muyu dengan heran. Muyu, kamu punya otobiografi. Ya, itu disebut, Legenda Muyu. Saat ini sudah tidak dicetak lagi di dunia budidaya, dan hanya ada satu salinan. Apakah Anda ingin membacanya? Saya memberikan buku ini kepada Muyu beberapa hari yang lalu. Anda dapat meminjamnya dari dia dan membaca tentang pertumbuhan Muyu saya, kata Kepala Desa Butua dengan bangga. Tanpa menunggu Zuge Xiaosheng bertanya, Muyu berkata dengan panik, Tidak, tidak, kakek, ini rahasi aku. Jika orang lain tahu apa yang aku lakukan, bukankah aku akan ketahuan di masa depan? Bagaimana jika orang lain mengetahui kelemahan saya? Lelucon macam apa ini? Itu semua adalah cerita yang dibuat-buat. Muyu sendiri belum membacanya. Jika ada cerita memalukan yang tertulis di dalamnya, seperti kejadian memalukan di mana dia buang air kecil dan menggambar lingkaran ketika dia berumur tiga tahun, reputasinya sebagai pemimpin sekte jimat formasi akan hancur. Kepala Desa Butua memutar-mutar janggutnya. Kamu benar, tapi bukankah kamu mengatakan bahwa pemimpin sekte ini dapat dipercaya? Muyu, apakah kamu tidak percaya padaku? Zuge Xiaosheng bertanya sambil tersenyum tipis. Dia sudah samar-samar menebak apa yang dikhawatirkan Muyu. Tentu saja, itu bukanlah apa yang disebut sebagai kelemahan, tapi sesuatu yang sulit untuk dibicarakan. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pemimpin sekte, jangan mengolok-olok saya. 90% dari buku ini dibuat-buat. Satu-satunya hal yang nyata adalah dua kata, Muyu. Zuge Xiaosheng tertawa terbahak-bahak. Saya mengerti, tapi dengan bakat patua, cerita Duzuo memiliki kelebihan. Ini benar-benar membuat saya penasaran. Tidak apa-apa. Kalau kamu ingin membacanya, aku bisa memberitahumu. Aku sudah membacanya beberapa hari yang lalu. Aku punya ingatan fotografis. Jilid pertama seperti ini. Guru abadi berlutut di hadapan kepala Desa Tua. Ada sebuah paragraf di dalamnya, secepat yang bisa Anda katakan. Muyu kami bergegas tepat waktu dan bertarung dengan master abadi selama 300 ronde. Itu disebut langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Dua pedang terbang Muyu seperti guntur surgawi yang mengguncang dunia, khusus dalam menilai kebaikan dan kejahatan di dunia. Ketika pedang surgawi keluar, pasir beterbangan dan batu berguling, kilat menyambar dan guntur menderu, membuat orang hampir tidak bisa membuka mata. Dengan tikaman pedang, angin bertiup kencang dan awan melonjak, langit runtuh dan bumi retak. Suai kecil mulai berbicara tanpa henti. Wajah Muyu berubah menjadi hijau. Dia segera mengeluarkan stick drum dan menyumpal mulut Suai kecil. Pemimpin sekte, tunggu aku membacanya sekali, lalu aku akan menunjukkannya padamu. Muyu menjadi tenang dan berkata, dia harus memeriksanya secara pribadi untuk memastikan tidak ada yang memalukan dalam buku ini. Kalau begitu, itu kesepakatan. Suge Xiaosheng sangat penasaran dengan buku yang ditulis oleh Kepala Desa Butua. Agar seorang petani fana desa dapat menganalisis situasi dunia budidaya secara menyeluruh, bukunya pasti memiliki kelebihan. Namun menurut analisa Kepala Desa Butua, sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tanda pisah-tanda pisah. Muyu dan rekan-rekannya sudah tinggal di fraksi arai selama 10 hari. Dalam 10 hari ini, seperti yang dikatakan Kepala Desa Butua, dunia budidaya mulai dipenuhi dengan perang dan perselisihan. Saat Yumon berperang melawan kota, penduduk delapan gerbang mulai melawan. Seperti yang dikatakan Kepala Desa Butua, Yumon mulai dikalahkan terus-menerus. Semangat dunia kultivasi meningkat pesat. Para kultivator telah mendapatkan kembali kepercayaan mereka pada delapan gerbang. Delapan gerbang juga mengeluarkan kondisi yang sangat menggoda, termasuk berapa banyak Yumon yang mereka bunuh dan berapa banyak eksploitasi militer luar biasa yang dapat mereka jadikan sekte atau keluarga mereka sebagai anak perusahaan dari delapan gerbang. Di masa depan, mereka akan dilindungi oleh delapan gerbang selamanya. Keturunan mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki delapan gerbang dan menjadi murid mereka. Kita harus tahu bahwa delapan gerbang adalah pemimpin dunia budidaya. Jika keturunan dari beberapa keluarga kecil dapat memasuki salah satu dari delapan gerbang untuk belajar, mereka pasti akan menjadi luar biasa dan membawa kemuliaan bagi leluhur mereka. Dan jika sekte kecil mampu naik peringkat delapan gerbang, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan sekte tersebut. Belum lagi, delapan gerbang juga mengeluarkan teknik yang sangat berharga dan harta sihir kelas atas sebagai hadiah. Untuk mendapatkan harta karun ini dan kekalahan berulang Yumon, semangat para pembudidaya sangat tinggi dan mereka penuh semangat juang. Seluruh dunia kultivasi tampaknya telah bersatu kembali di bawah kepemimpinan delapan gerbang. Pada saat yang sama, dunia budidaya cukup tidak puas dengan kelambanan sekte Kualipil dan Fraksi Arai. Namun, sekte Pil Kauldron menggunakan alasan terluka para oleh Yumon sebagai alasan untuk menutup sekte mereka. Fraksi Arai menggunakan alasan suge Xiaosheng terluka para oleh Yumon sebagai alasan untuk menolak berpartisipasi dalam pertempuran. Sekte Pil Kauldron dan Fraksi Arai keduanya mengatakan bahwa kecuali tiga istana dipimpin oleh sembilan dewa mistik, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Hal ini segera meningkatkan pentingnya sembilan keabadian mistik. Membiarkan sembilan makhluk abadi mistik memimpin umat manusia melawan Yumon selalu menjadi hal yang biasa, jadi pilihan sekte Kualipil dan Fraksi Arai dapat dimengerti. Meskipun semua orang ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Pada saat ini, Mu Yu telah memutuskan untuk melaksanakan rencananya untuk memusnahkan sekte tersebut. Kakak Mu Yu, apakah kita benar-benar harus memusnahkan sekte debu merah? Tian Ran bertanya dengan ragu-ragu. Mu Yu tahu apa yang dipikirkan Tian Ran. Bagaimanapun, dia dibesarkan di sekte debu merah. Bahkan jika sekte debu merah telah menjebak dia dan ibunya, di matanya, banyak saudara perempuannya yang tidak bersalah. Mereka seharusnya tidak menimbulkan bencana seperti itu. Mu Yu merenung sejenak. Apakah kamu ingin lebih banyak orang sepertimu muncul di sekte debu merah di masa depan? Demi yang disebut master sekte, Anda ingin menjadi tidak berperasaan dan menjadi alat tiga istana, membantu para pelaku kejahatan. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Aku benci para tetua tahap kesengsaraan sekte debu merah. Untuk mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka semua mengembangkan teknik tanpa emosi debu merah. Dalam dua tahun terakhir, mereka bahkan melarang murid perempuan sekte tersebut berkencan. Tapi awalnya, banyak kakak perempuanku yang memiliki seseorang yang mereka sukai. Mereka terpaksa melakukannya. Mu Yu menghela nafas. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jangan lupa, ibumu masih di sekte debu merah. Tian Ran berpikir sejenak, lalu berkata, Bagaimana kalau begini? Kita hanya perlu menaklukkan para tetua tahap kesengsaraan. Namaku masih gadis surgawi, jadi aku bisa memimpin sekte debu merah dan menghapus aturan dan adat istiadat lama dari sekte debu merah. Kakak perempuanku benar-benar bisa bersama dengan pria yang mereka sukai. Tian Ran menatap Mu Yu dengan sungguh-sungguh. Hati Mu Yu melembut. Dia mengangguk. Oke, kalau begitu ayo pergi ke sekte debu merah dan urus semua tetua tahap kesengsaraan. 975 Terima kasih. Tian Ran tersenyum bahagia. Gadis bodoh. Mu Yu memegang tangan Tian Ran dengan erat. Berapa banyak tetua yang melewati kesengsaraan yang dimiliki oleh sekte debu merah? Suai kecil bertanya. Termasuk Yan Qingyun, totalnya ada tujuh. Kata Tian Ran. Sekte debu merah secara alami memiliki lebih banyak tetua yang melewati kesengsaraan daripada sekte kualipil karena lebih sulit bagi para alkemis untuk mencapai tahap melewati kesengsaraan. Kalau begitu hanya tersisa enam. Kita berdua tidak cukup untuk menangani enam orang. Kita perlu mencari beberapa pembantu lagi yang melewati kesengsaraan. Mu Yu merenung. Zuge Xiaosheng berkata, Mu Yu, saya bersedia membantu. Mu Yu berpikir sejenak. Meskipun Zuge Xiaosheng baru saja mencapai tahap kesengsaraan, sebagai master formasi, dia sangat kuat. Dia menganggup dan berkata, Oke, tapi tiga saja tidak cukup. Kita tidak hanya perlu menghadapi para tetua dari sekte debu merah, kita juga perlu memperhatikan orang-orang di istana ketiga. Jika mereka pergi ke sekte debu merah dan bertemu dengan orang-orang di istana ketiga, itu akan sangat merepotkan. Zuge Xiaosheng dapat melawan mereka dengan kultifasinya, tetapi Tianran baru saja mencapai tahap kesengsaraan melewati. Akan lebih baik jika dia bisa bertarung imbang dengan salah satu dari mereka. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Mu Yu bisa bertarung satu lawan dua, tidak akan ada cukup orang. Panggil saja Helian Kong juga. Suai kecil menyarankan. Dia seorang alkemis dan jiwa. Jika kita benar-benar bertarung, dia mungkin akan dirugikan. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Tuan Lu bergegas masuk dari luar aula formasi dan berkata, Mu Yu, saya sudah menemukan informasi spesifiknya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Lu, beri tahu saya. Mu Yu meminta guru Lu untuk mencari tahu bagaimana pertempuran antara delapan gerbang dan Yumon berlangsung, serta berapa banyak kultifator tahap crossing calamity yang ada di delapan gerbang, dan bagaimana kekuatan mereka didistribusikan. Guru Lu menyekak keringatnya dan berkata, Sejauh yang kami tahu, masing-masing dari delapan gerbang memiliki setidaknya tujuh penggarap tahap melewati kesengsaraan yang berjaga-jaga. Selain itu, ada beberapa sekte yang sedikit lebih lemah dari delapan gerbang, seperti pedang lembah pencucian, sekte kayu ajaib, dan sebagainya, yang juga memiliki empat atau lima ahli tahap melewati kesengsaraan. Saat ini, ada sekitar lima puluh penggarap tahap melewati kesengsaraan di dunia budidaya. Saat ini, sekitar lima puluh orang ini tersebar di berbagai kota untuk melawan Yumon. Delapan gerbang telah memberikan contoh, dan masing-masing sekte telah mengirimkan setidaknya lima kultifator tahap melewati kesengsaraan. Yumon bukan lagi lawan mereka, dan sekarang para pembudidaya diri mengikuti jejak mereka. Kepala desa Butua menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, Guru Lu, ayo, duduk. Terima kasih, Pak Tuwabu. Tuan Lu dengan cepat berkata, dia sudah mengetahui identitas kepala desa Butua, serta sisi tersembunyi dirinya. Tidak perlu, tidak perlu, kita semua berada di pihak yang sama. Kepala desa Butua melambaikan tangannya. Dia menemukan bahwa sejak dia datang ke sekte formasi, semua orang bersikap sopan padanya. Pada awalnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa, dan orang-orang ini semuanya adalah orang yang mengembangkan diri. Tetapi karena Muyu, dan karena dia dengan santai berspekulasi tentang niat istana tiga kali lipat, dan menebak semuanya dengan benar, semua orang sangat menghormatinya. Momo ngomong, bagaimana dengan masalah yang aku minta kamu selidiki? Ada peta yang ditempatkan di depan kepala desa Butua, yang digambar menggunakan teknik susunan. Ia memiliki semua gunung dan sungai di tiga benua. Pada saat ini, kepala desa Butua juga telah membuat beberapa tanda di atasnya, yang semuanya terkait dengan lokasi kemunculan Iblis Yumeng. Tuan Lu berkata dengan wajah penuh kekaguman, Patua Bu Benar. Beberapa sarang Yumon memang tersebar di area ini. Saya pribadi pergi menyelidiki dan menemukan sarang pendeta Jin Yumon, namun saya tidak berani mendekat, jadi aku tidak bisa menjelaskan situasi spesifiknya. Master Lu kini telah melangkah ke tahap penggabungan tubuh, namun menghadapi pendeta Jin Yumon masih cukup berbahaya, jadi dia tidak berani mendekat. Pembohong tua, bagaimana kamu tahu di mana Yumon didistribusikan? Suai kecil duduk di kursi dan menggerogoti kaki ayam dengan rasa ingin tahu. Kepala desa Butua tertawa, saya dapat menebaknya. Soalnya, Yumon bisa mundur dengan cepat setelah dikalahkan, dan tidak ada yang bisa mengejar mereka. Mereka tidak dapat ditemukan di area di mana mereka menghilang, tapi saya rasa selama kita mengikuti sebaran lokasi Yumon dan kemudian menganalisis gunung dan sungai, mudah untuk menyimpulkan perkiraan sarang mereka. Dalam beberapa hari ini, Zuge Xiaosheng dan yang lainnya benar-benar memiliki rasa hormat yang baru terhadap kepala desa, Butua. Seorang lelaki tua dari pedesaan tanpa budidaya apapun sebenarnya mampu menjelaskan berbagai hal secara metodis. Setiap gerakan istana tiga kali lipat telah diprediksi olehnya, seolah-olah dia mendapat pertolongan Tuhan untuk melihat keseluruhan situasi. Dia sangat luar biasa. Bahkan Muyu sedikit terkejut. Dia awalnya membawa kepala desa ke sekte formasi untuk melindunginya, tapi dia tidak berharap menemukan bakat terpendam yang bisa menunjukkan situasi keseluruhan. Kakek, menurutmu di mana kemungkinan besar pendeta Muyu Mon berada? Muyu telah berjanji pada Gaumang bahwa dia akan menangkap teratai darah dan menggunakannya sebagai tubuh Gaumang, jadi dia ingin tahu di mana teratai darah bersembunyi dan kemudian memikirkan cara untuk menangkapnya. Kepala desa Butua menggambar peta dan berkata, Muyu Mon bukanlah kekuatan utama pertempuran, tapi mereka dapat dilihat hampir di mana-mana. Dan dalam pertempuran ini, Prius Yumon tidak berpartisipasi, jadi sulit untuk menentukan lokasi spesifiknya. Saya curiga keempat pendeta Yumon yang Anda sebutkan harus dibatasi oleh istana tiga kali lipat. Kalau tidak, jika mereka bergabung dalam pertempuran, akan sangat sulit bagi delapan gerbang untuk mengalahkan mereka, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seorang kultifator tahap kesengsaraan. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui keberadaan Prius Yumon. Muyu bertanya. Kepala desa Butua mengangguk. Saat ini seperti ini. Selama kita menghancurkan markas Yumon, mereka tidak bisa terus berpura-pura dikalahkan. Mereka harus membiarkan Prius Yumon keluar untuk memimpin mereka. Jadi, jika Anda ingin memaksa pendeta Yumeng keluar, Anda harus pergi dan menghancurkan sarang mereka, dan membuat mereka benar-benar merusak vitalitasnya, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan aksinya. Tapi, Namun, dengan cara ini, kita tidak bisa menghancurkan kepercayaan diri para kultifator dan membuat mereka fokus pada suan imortal, kan? Kata Muyu. Itu benar. Pada saat ini, bahkan jika Prius Yumon keluar untuk memimpin mereka, bawahan mereka sudah terluka parah dan tidak bisa melawan umat manusia secara langsung. Itu adalah alasan lain bagi Trivold Palace untuk tidak menggunakan ekstrim monumen abadi, kata kepala desa Butua. Saya mengerti. Maka lebih baik kita mengambil inisiatif dan mengubah keadaan menjadi situasi yang tidak ingin dilihat oleh istana tiga kali lipat. Muyu untuk sementara mengesampingkan masalah teratai darah, karena dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menghadapi pendeta Yumon di masa depan, jadi dia tidak terburu-buru. Kakek kepala desa, di mana orang-orang dari Sekte Debu Merah sekarang? Tian Ran bertanya. Kepala desa Butua menunjuk ke arah peta dan berkata, menurut informasi guru Lu, Sekte Debu Merah telah mengirim lima orang. Salah satunya adalah tetua tahap kesengsaraan yang melewati kota Siuyang. Kota ini kebetulan dijaga bersama oleh tetua gerbang bintang. Mereka telah membawa pembudidaya mandiri untuk mencari pegunungan usus domba untuk menemukan markas Yumon. Para penggarap mandiri tahap kesengsaraan yang tersisa tersebar di kota-kota lain. Bukankah itu berarti Sekte Debu Merah hanya memiliki satu tetua tahap kesengsaraan yang menjaganya? Setelah kita pergi ke Sekte Debu Merah, kita seharusnya bisa menaklukkan mereka, bukan? Tian Ran berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Meskipun dia tidak tahu tetua mana yang menjaga Sekte Debu Merah saat ini, dengan tiga lawan satu, terutama dengan kehadiran Muyu, peluang mereka untuk menang sangat tinggi. Kepala desa Butua menggelengkan kepalanya. Jika itu aku, aku tidak akan pergi ke Sekte Debu Merah. Mengapa? Tian Ran bertanya dengan bingung. Karena Istana Sancong tahu bahwa aku akan pergi ke Sekte Debu Merah untuk membalas dendam. Muyu menjelaskan. Kepala desa Butua menganggup memuji. Muyu benar. Kembali ke kota Chun, An, kamu mengorbankan dirimu untuk membantu Muyu. Istana Sancong dengan mudah mendengar tentang hal ini dari para penyintas. Kamu adalah kekasih kecil Muyu. Jika sesuatu terjadi padamu, bukankah Muyu akan menjadi gila? Dia pasti akan menemukan kesempatan untuk bergegas ke Sekte Debu Merah untuk membalas dendam. Saat ini, tiga tetua tahap kesengsaraan dari Sekte Debu Merah tidak ada dalam sekte tersebut. Sepertinya ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membalas dendam. Aku yakin ada sosok kuat di Sekte Debu Merah yang menunggu Muyu mengantarkan dirinya ke depan pintu mereka. Wajah Tian Ran menjadi sedikit merah. Dia tidak terlalu memikirkannya, terutama ketika kepala desa Butua memanggilnya, kekasih kecil. Kakek, aku bukan kekasih kecilnya. Dia selalu menjadi orang yang tidak punya hati. Tian Ran menjulurkan lidahnya. Muyu menggaruk hidung Tian Ran. Tentu saja kamu bukan kekasih kecilku. Lalu, apa arti aku bagimu? Tian Ran bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak memberitahumu. Muyu merentangkan tangannya. Tian Ran mendengus. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, kakek kepala desa, kakak Muyu menggangguku lagi. Kepala desa Butua memukul kepala Muyu. Muyu, jangan ganggu Tian Ran. Muyu menghela nafas tanpa daya. Baiklah, baiklah. Kamu adalah seluruh duniaku. Uh, tubuh Siaosuai bergetar. Aku merinding. Muyu mengangkat tangannya dan menjentikkan kepala Siaosuai. Momo-momong, kemungkinan besar ada kultifator tahap kenaikan besar di Sekte Debu Merah yang menungguku di Istana Lapisan Ketiga, jadi kurasa aku tidak bisa pergi ke Sekte Debu Merah untuk saat ini. Kata Muyu. Dia merenung sejenak. Muyu lebih percaya diri dalam menghancurkan gerbang hantu dan gerbang Tian Xing daripada gerbang Debu Merah, yang melakukan penyergapan. Gerbang Tian Xing memiliki tujuh puncak dewa, yang melayang di udara melalui sebuah matriks. Adapun gerbang neraka, dia telah melihat Meng Po dan Du Ke Meng. Dia pernah mengalami laut mayat kembar, jadi dia punya cara untuk menghadapi gerbang neraka. Master Sekte, formasi gerbang bintang tidak dipertahankan dalam beberapa tahun terakhir, kan? Muyu bertanya. Suge Xiao Sheng kesal saat memikirkan gerbang bintang. Dia berkata, gerbang bintang tidak mempunyai wajah atau keberanian untuk meminta kita mempertahankan formasi mereka. Saat itu, Sekte Jimat telah bergabung dengan gerbang bintang dan hampir menghancurkan Sekte Arai. Sekarang Sekte Jimat dikontrol dengan kuat oleh Sekte Arai, tidak ada seorang pun yang mempertahankan tujuh puncak dewa gerbang bintang. Sederhana saja, Muyu mengangguk. Tujuh puncak dewa di gerbang bintang semuanya perlu dipelihara secara teratur. Jika tidak, akan ada beberapa kekurangan. Ini adalah sebuah peluang. Kepala desa butua berkata, Muyu, aku sarankan kamu pergi ke gerbang neraka. Menurut distribusi delapan gerbang saat ini, kekuatan gerbang neraka adalah yang paling tersebar. Hampir setiap kota besar memiliki orang-orang dari gerbang neraka. Sial, tiga ahli melewati kesengsaraan yang mereka kirimkan tidak berkumpul di kota yang sama. Artinya jika sesuatu terjadi pada Sekte Gerbang Neraka, orang-orang di luar tidak akan bisa segera kembali untuk membantu pada saat yang bersamaan. Kalian akan memiliki lebih banyak peluang. Muyu memikirkan, legenda pahlawan Muyu, yang telah dia tonton selama beberapa hari terakhir. Dia tersenyum dan berkata, Kakek, saya punya ide yang lebih baik. Apakah kamu ingat? Kisah, berani menaklukkan kota iblis kembar. Kepala desa butua mengedipkan matanya dan tiba-tiba menyadari. Maksudmu, luar biasa, lumayan, Muyu, otakmu bekerja lebih cepat dari otakku. Itu benar, aku tidak bisa berbuat lebih buruk dari Muyu di sini. 976. Kota Wukiu. Kota Wukiu adalah kota budidaya besar dengan populasi lebih dari 500 ribu orang. Ia memiliki posisi yang sangat penting dalam dunia kultifasi, jadi ada banyak penjaga di sini. Sekarang, ada enam ahli tahap kesengsaraan yang menjaga kota. Formasi pertahanan kota menyelimuti seluruh kota. Semua pembudidaya yang memasuki kota akan diinterogasi secara ketat dan menjalani dua prosedur pemeriksaan untuk mencegah invasi Yumon. Muyu dan Xiaosuai telah memasuki kota Wukiu. Xiaosuai sedang memegang tusuk sate domba di tangannya dan dengan senang hati mengunyahnya. Kali ini, hanya mereka berdua yang keluar. Tian Ran tidak ikut bersama mereka karena tidak bijaksana jika Muyu membawa Tian Ran bersamanya untuk melaksanakan rencananya. Tian Ran dan Zuge Xiaoseng harus menunggu dia menyelesaikan masalah dengan benar dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Ada banyak orang yang datang dan pergi di jalanan kota Wukiu. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator yang bersemangat. Karena Yumon dikalahkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh delapan gerbang ketika dia menyerang kota Wukiu, moral umat manusia meningkat pesat. Berjalan di jalanan, Muyu dapat mendengar para penggarap berbicara tentang bagaimana tiga ahli tahap kesengsaraan dari gerbang bintang mengalahkan Yumon bersama-sama. Elder Tian Hou yang dari Stargate benar-benar menakjubkan. Kultifasi orang ini mungkin berada di tahap kesengsaraan langit kelima, kan? Saya dengar bukan hanya itu saja. Tingkat kultifasi tetua Tian Hou yang sangat mendalam. Saya dengar dia berada di tahap kesengsaraan langit ke-6. Taoise Yu Guan dari Sekte Suan Ling juga sangat kuat. Dengan satu serangan telapak tangan, Yumon berubah menjadi abu bahkan sebelum dia sempat berteriak. Sekarang para tetua dari delapan gerbang ada di sini, sembilan dewa mistik dari papan peringkat abadi tertinggi tidak perlu keluar. Ya, saya yakin selama kita menemukan kesempatan untuk menangkap lima raja roh Yumon hidup-hidup, kita bisa menjatuhkan Yumon lagi. Sekelompok orang membicarakannya di jalan. Mereka semua memuji kekuatan besar dari delapan gerbang di tahap crossing calamity. Di era kepanikan ini, delapan gerbang mampu berdiri dan memimpin dunia budidaya untuk berperang, yang memang menstabilkan moral masyarakat. Pernahkah kamu mendengarnya? Baru-baru ini, Tetua Sekte Kaisar Bumi menawarkan inti dalam binatang iblis kelas 7 sebagai hadiah. Asalkan kamu membunuh lima ribu Yumon, kamu bisa menukarkan inti dalam Jio Perak Merah kelas 7 ribu ini. Berapa banyak yang telah kamu bunuh? Aku baru membunuh lima puluh. Terakhir kali, saya menghabiskan dua puluh poin jiwa untuk ditukar dengan pedang terbang kelas menengah. Aku baru membunuh empat puluh dua orang. Aku sangat berharap kita bisa segera menemukan sarang Yumon. Aku ingin membunuh beberapa lagi. Beberapa penggarap di warung pinggir jalan tampaknya sangat ingin membunuh Yumon. Mereka tidak lagi pengecut seperti sebelumnya. Muyu mendengarkan sebentar dan menyadari bahwa semua orang sedang mendiskusikan apa yang disebut poin jiwa. Mereka juga membandingkan jumlah Yumon yang mereka bunuh. Ini membuat Muyu sangat penasaran. Bagaimana mereka menentukan jumlah Yumon yang mereka bunuh? Muyu merenung. Saya baru saja melihat mereka membandingkan benda-benda di telapak tangan mereka. Saya kira ada semacam tanda di telapak tangan mereka. Siaosuai membeli beberapa batang manisan hau entah dari mana dan bahkan memakannya bersama dengan tusuk sate kambing. Dia menyadari bahwa makan seperti ini lebih menarik. Dia tidak tahu bagaimana rasa aneh ini dikembangkan. Ayo kita lihat. Muyu diam-diam mengikuti dua pria paru baya di depannya. Menurut isi pembicaraan mereka, penggarap berpakaian hijau disebut Zhanggan, dan penggarap berpakaian kuning disebut Wenli. Tingkat kultifasi Zhanggan berada pada tahap jiwa baru lahir Cakrawala kedua, sedangkan tingkat kultifasi Wenli berada pada tahap jiwa baru lahir Cakrawala ketiga. Saudara bela diri muda Wenli, berapa banyak poin jiwa yang kamu miliki sekarang? Zhanggan bertanya sambil tersenyum. Wenli melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, Saudara bela diri senior, aku sudah memiliki 68 poin jiwa. Bagaimana denganmu? Haha, kakak bela diri senior memiliki lebih banyak darimu. Aku sudah memiliki 80 poin jiwa. Benar, apa yang ingin kamu tukarkan kali ini? Zhanggan bertanya. Dari nada bicara kedua orang ini, mereka sepertinya adalah sesama murid sekte yang sama. Saudara bela diri senior, saya ingin menukar pedang kejut jiwa dari gerbang raka. Namun, pedang kejut jiwa membutuhkan 100 poin jiwa. Saya masih perlu membunuh beberapa yumon lagi. Saudara bela diri senior, apa yang ingin kamu tukarkan? Wenli menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Zhanggan tersenyum. Aku tidak punya apapun untuk ditukarkan saat ini. Jangan khawatir, Saudara bela diri junior. Saat yumon menyerang lagi, aku akan membantumu mengumpulkan 100 poin jiwa. Kita berdua akan bekerja sama untuk menaklukkan yumon, dan kamu akan bertugas membunuh mereka. Wenli berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Saudara bela diri senior. Saya tahu bahwa Saudara bela diri senior memperlakukan saya dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu sopan pada kakak bela diri senior. Guru berkata bahwa kita harus menjaga satu sama lain di luar. Ayo pergi. Benar, Saudara bela diri senior akan membawamu bertemu seseorang. Zhanggan menepuk bahu Wenli. Oke, ekspresi Wenli sangat santai. Dia selalu mempercayai kakak bela diri seniornya. Zhanggan dan Wenli berbalik dan memasuki sebuah gang. Setelah melewati gang tersebut, mereka sampai di hutan poplar di kota. Saudara bela diri senior ini cukup setia. Kata suai kecil sambil mengunyah tusuk sate kambing dan tanghulu. Mata muyu berkedip dengan cahaya aneh. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya menjaga jarak dari mereka berdua. Dia diam-diam mengikuti mereka. Dengan budidayanya, dia tidak akan ditemukan oleh mereka berdua. Oke, ini dia. Zhanggan melihat sekeliling lalu berkata. Saudara bela diri senior, kamu bilang ingin mengajakku bertemu seseorang. Siapa sebenarnya yang ingin kamu temui? Wenli bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhanggan berkata dengan lembut, jangan cemas. Dia akan segera datang. Aku baru saja akan memberimu kejutan. Kejutan. Saudara bela diri senior, mungkinkah orang yang kamu bicarakan adalah? Wenli tiba-tiba menjadi bersemangat. Tutup matamu dulu. Tentu saja, kamu tidak bisa mengintip kejutannya. Zhanggan menepuk bahu Wenli. Wenli menutup matanya tanpa kewaspadaan dan berkata dengan penuh semangat. Oke. Zhanggan melihat mata Wenli sudah tertutup. Senyuman di wajahnya masih sehangat musim semi, namun matanya menjadi dingin. Orang yang kakak bela diri senior ingin kamu temui, kamu tidak akan pernah bisa menebaknya. Desir. Sinar pedang melintas dan ujung pedang dingin menembus jantung Wenli. Itu menembus punggung Wenli dan keluar dari dadanya. Ujung pedangnya masih berlumuran darah. Darah yang jatuh ke rumput sungguh pemandangan yang mengerikan. Wenli tiba-tiba membuka matanya dan menoleh tak percaya. Saudara bela diri senior, kamu, apa yang kamu lakukan? Pakaian di dadanya sudah diwarnai merah darah. Orang yang saudara bela diri senior ingin agar kamu temui adalah Raja Nraka. Zhanggan berkata sambil tersenyum palsu. Mengapa? Wenli tidak mengerti mengapa kakak bela diri senior yang biasanya merawatnya tiba-tiba membunuhnya. Mata Zhanggan menunjukkan sedikit kekejaman. Saudara bela diri junior, jangan salahkan saudara bela diri senior karena kejam. Karena aku juga membutuhkan 100 poin jiwa untuk ditukar dengan pedang kejut jiwa itu. Wenli tidak mengerti dan bertanya, lalu mengapa kamu ingin membunuhku? Kamu harus membunuh Yumon. Hanya dengan membunuh mereka anda bisa mendapatkan poin jiwa. Zhanggan tertawa dingin. Saudara bela diri muda, kamu salah. Membunuh Yumon bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan poin jiwa. Membunuh orang juga bisa mendapatkan poin jiwa. Tidak hanya itu, selama aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan semua poin jiwamu. Anda memiliki 68 poin jiwa sekarang. Jika aku membunuhmu, aku akan memiliki 100 dan dapat menukarnya dengan soul shock sword. Tapi, tapi gerbang Nraka menawarkan 30 pedang kejut jiwa sebagai hadiah. Kenapa kamu harus membunuhku? Suara Wenli bergetar. Dia hampir berteriak. Zhanggan mendengus dingin. Kamu mungkin belum mengetahuinya, kan? Saat ini, hanya ada dua pedang kejut jiwa yang tersisa di pavilion abadi ekstrim. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika saya terlambat, saya khawatir tidak akan ada yang tersisa. Oleh karena itu, saudara bela diri junior, aku hanya bisa berbuat salah padamu. Jangan khawatir, saya akan menjelaskan semuanya kepada guru. Menurutku kamu rakus akan jasa dan mati di tangan Yumon. Zhanggan tiba-tiba mengangkat pedang di tangannya. Energi spiritual yang kuat terpotong, ingin membelah Wenli menjadi dua. Menabrak. Wenli tidak terbelah dua. Dia hanya hancur menjadi pola formasi yang memenuhi langit dan jatuh ke dalam hutan seperti dedaunan musim gugur. Zhanggan terkejut dan berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Di balik pohon birk putih, Wenli berjalan keluar dengan wajah penuh keterkejutan. Di sampingnya berdiri Muyu yang diam. Zhanggan memandang Wenli, yang baru saja ditusuk tepat di jantungnya, dan kemudian matanya tertuju pada Muyu aneh di sebelahnya. Pupil matanya menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Siapa kamu? Zhanggan meneriaki Muyu dengan sikap mengancam. Muyu memandang Zhanggan dengan acuh-ta'acuh. Dia melambaikan tangannya dan pola formasi tiba-tiba muncul. Itu melingkari leher Zhanggan dan menarik Zhanggan ke depannya. Dia menamparkan dantian Zhanggan dan langsung melumpuhkannya. Wajah Zhanggan pucat pasti. Dia hanya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Bagaimana dia bisa melawan Muyu yang berada di tahap crossing kesengsaraan? Dalam sekejap mata, dia terjatuh ke tanah seperti anjing mati. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Setelah berurusan dengannya, ada yang ingin kutanyakan padamu. Setelah Muyu selesai berbicara dengan Wenli, dia berjalan ke samping dan bersandar pada batang pohon. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada jejak kemarahan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya yang tidak bisa dipadamkan. Mungkin identitas Zhanggan sebagai saudara bela diri senior lah yang membuatnya merasa jijik. Dia memikirkan kakak bela diri seniornya yang hilang dan merasa sedikit sedih. Dia telah kembali ke rumah. Di mana saudara bela diri senior, Wenli tidak tahan melihat Zhanggan yang dilumpuhkan oleh Muyu dalam sekejap mata. Dia masih tidak menyerah dan bertanya, Saudara bela diri senior, saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang baik. Anda selalu menjaga saya dengan baik. Saya juga menghormati Anda. Saya tidak mengerti. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Zhanggan mengertakan gigi. Dia memikirkan masa lalu dan wajahnya dipenuhi kebencian. Dia berteriak dengan marah. Kamu tidak mengerti. Anda menghormati saya. Omong kosong. Di mata guru, Anda adalah satu-satunya murid yang sopan. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa Anda sedang menyanjung guru. Sebelum Anda memasuki sekte ini, guru selalu memikirkan saya. Sejak Anda memasuki sekte ini, guru telah memperlakukan Anda seperti harta karun. Dia memberi Anda semua sumber daya budidaya yang baik. Zhanggan menjadi lebih gelisah saat dia berbicara. Dia sepertinya sudah melupakan rasa sakit di tubuhnya dan terus berteriak dengan marah. Awalnya, kultifasiku lebih tinggi darimu sehingga aku bisa menoleransinya. Tapi sekarang, kultifasimu telah melampaui milikku. Aku mendengar bahwa guru akan memberikan posisi pemimpin sekte kepadamu. Aku tidak akan membiarkanmu menunggangi kepalaku. Selama kamu mendapatkan soul shock sword, kekuatanmu akan melebihi kekuatanku. Pada saat itu, semua rasa hormat akan menjadi omong kosong. Saya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jadi kamu harus mati. Wenli bergumam, saudara bela diri senior, Anda tahu bahwa saya bukan orang seperti itu. Saya memberi tahu guru bahwa Anda adalah penerus pemimpin sekte. Saya tidak ingin menjadi pemimpin sekte karena saya merasa Anda lebih cocok daripada aku. Guru juga setuju. Tapi, tapi bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? 977 Muyu tidak tahu mengapa dia ingin menyelamatkan Wenli, seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Mungkin karena dia melihat kasih sayang palsu di mata Zhang Gan, yang membuatnya marah. Itu sebabnya dia memilih untuk menyelamatkan Wenli. Muyu tidak mengatakan apa-apa ketika suai kecil berkata, kakak senior ini cukup sentimental. Ini karena dia tahu bahwa tatapan sentimental di mata kakak seniornya itu palsu. Itu bukanlah penampilan seorang kakak senior yang benar-benar peduli pada kakak mudanya. Di sisi lain, Wenli memandang Zhang Gan dengan rasa hormat yang tulus. Dia tidak menyembunyikannya. Sekilas Muyu bisa mengetahui apakah perasaan antara kakak senior itu nyata atau palsu. Ini karena dia memiliki tiga kakak senior. Cheng Yan tidak pernah mengeluh tentang cara dia memperlakukan mereka. Dia selalu memiliki sikap toleran. Bahkan jika junior brodernya berpisah karena perbedaan keyakinan, Cheng Yan akan tetap menunggu junior brodernya kembali ke rumah dan melindungi mereka dengan caranya sendiri. Luo Sang selalu menganggap Muyu merusak pemandangan. Dia akan langsung mengungkapkan ketidaksenangannya, dan kata-katanya juga tidak sopan. Dia tidak pernah berusaha menyembunyikan apapun. Namun, setiap kali Muyu dalam masalah, Luo Sang akan selalu membantunya menyelesaikannya. Setelah itu, dia akan memarahi Muyu. Meskipun kepribadian Luo Sang telah berubah ketika mereka bertemu di kota pasir timur, dia tidak meninggalkan Muyu. Tingkat kultifasi Siang Nan telah mencapai tingkat yang mengerikan sejak awal. Setelah dia bergabung dengan Houtu, dia bisa dengan mudah membunuh ketiga kakak seniornya di Gurun Kematian. Namun, Siang Nan tidak melakukan itu. Dia ingin membujuk Muyu untuk bergabung dengannya dan bertarung melawan para penggarap dan Yumon bersama-sama. Setelah Muyu menolaknya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan meminta para penggarap yang dikendalikan di kota Clearwater untuk melindungi keluarga Muyu. Mereka berempat tidak pernah berpikir untuk saling membunuh. Sekalipun mereka berbeda pendapat, mereka hanya akan memilih untuk pergi. Mereka tidak akan melakukan apapun kepada siapapun. Muyu menghargai hubungan antara sesama murid seperti ini. Mereka semua adalah bagian dari Faling Das Mountain, murid dari guru mereka. Mereka boleh saja mempunyai pendapat berbeda, tetapi mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti yang dilakukan Zhang Gan, merugikan sesama murid mereka. Oleh karena itu, dia tidak menyukai orang seperti Zhang Gan. Tenang, makan tang hulu. Xiao Suai mengetahui niat Muyu. Muyu tidak menerimanya. Dia baru saja mengulurkan tangan dan menepuk kepala Suai kecil. Ah iya, ada banyak hal seperti ini di dunia budidaya setiap hari. Kamu tidak bisa menyelamatkan semuanya. Kata Suai kecil. Muyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin menyelamatkan mereka. Kehidupan dan kematian para penggarap tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya bisa memikirkan mereka, yang keberadaannya tidak diketahui, dan memikirkan tanggung jawab saya sebagai senior dan junior mereka. Kakak beradik. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi ketiga kakak laki-lakinya di masa depan. Dia tidak perlu mengkhawatirkan kakak laki-laki tertuanya, Cheng Yan. Dia lebih mengkhawatirkan Xiang Nan dan Luo Sang. Jika di masa depan, keduanya secara bertahap akan dirusak oleh kekuatan pembantaian hingga mereka lupa niat awal mereka dan melupakan sesama murid karena Yumon, lalu ketika hari itu tiba, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan melawan Xiang Nan dan Luo Sang? Terima kasih telah menyelamatkanku, tuanku. Wen Li berjalan mendekat dan mengucapkan terima kasih. Dia tampak sedikit lelah. Hampir dibunuh oleh kakak laki-lakinya telah menguras tenaga mental dan fisiknya. Muyu melirik Zhang Gan, yang terlatih-tatih di kejauhan. Wen Li jelas memilih untuk melepaskan kakak laki-lakinya daripada membunuhnya. Muyu tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mengambil tindakan untuk membunuh orang ini. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya karena dia memikirkan ketiga kakak laki-lakinya, dia memutuskan untuk menyelamatkan Wen Li. Tidak apa-apa. Hati Muyu perlahan menjadi tenang. Dia memahami bahwa setiap sekte memiliki aturannya sendiri. Kebanyakan sekte ingin memperkuat diri mereka sendiri, sehingga saudara-saudara di sekte tersebut seringkali bersekongkol melawan satu sama lain. Untuk mendapatkan bantuan dari orang yang lebih tua, mereka akan memilih untuk membunuh satu sama lain. Namun tidak demikian halnya dengan Dasvol Mountain. Bagi Muyu, Gunung Dasvol adalah tanah suci. Tujuan dari sekte Dasvol bukanlah untuk bersaing dengan yang lain. Mereka adalah sekte miskin dan sederhana yang mempraktikkan budidaya sederhana. Seorang guru yang baik hati akan mengajari murid-muridnya prinsip-prinsip bagaimana berperilaku. Rekan magang dan saudari akan bermain-main satu sama lain. Tidak perlu berkelahi dan bersekongkol satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Setiap orang diperlakukan sama. Di sana, itu bukan sebuah sekte, tapi sebuah keluarga. Pertengkaran boleh saja terjadi, namun pertumpahan darah tidak akan pernah terjadi. Berapa banyak sekte di dunia budidaya yang dapat mencapai tingkat kesuksesan seperti itu? Bolehkah saya mengetahui nama tuanku? Wenli berkata dengan hormat. Dia secara alami dapat melihat bahwa kultivasi pemuda di depannya ini jauh di atas miliknya. Pembingkaian Zhanggan terhadap dirinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman di hatinya, namun dia tetap ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada orang yang menyelamatkannya. Muyu berkata dengan tenang, tidak perlu mengetahui namaku. Pertama, beritahu aku apa itu poin jiwa. Wenli mengangkat kepalanya dengan bingung dan berkata dengan heran, Tuanku, Anda tidak tahu. Omong kosong, aku bertanya padamu karena aku tidak tahu. Jika aku tahu, mengapa aku bertanya padamu? Suai kecil memarahi dari samping. Wenli tersenyum canggung dan dengan cepat berkata, Ya, saya kasar. Tuanku, poin jiwa adalah semacam formasi yang dibuat oleh pavilion abadi ekstrim untuk mendorong kami membunuh Iblis Yumeng. Setiap kali kita membunuh Iblis Yumeng, sebuah nomor akan muncul di telapak tangan kita. Wenli mengulurkan telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya ada bola putih. Itu sangat hidup dan bola itu berkedip-kedip dengan cahaya putih suci. Sekilas Muyu bisa tahu bahwa bola ini adalah manik jiwa yang biasanya digunakan oleh orang-orang istana ketiga. Namun, sekarang itu seperti proyeksi yang terukir di telapak tangan Wenli. Ada sejumlah di dalam bola itu. Saat ini, telapak tangan Wenli bertuliskan, 68. Wenli terus menjelaskan, ini adalah poin jiwa. Membunuh Umon dapat mengumpulkan poin jiwa. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak poin jiwa yang Anda dapatkan. Membunuh Umon dengan kekuatan berbeda akan memberi Anda poin jiwa berbeda. Misalnya, membunuh tahap kuning Umon akan memberimu 1 poin jiwa. Membunuh Umon panggung mendalam akan memberimu 5 poin jiwa. Membunuh Umon panggung bumi akan memberimu 50 poin jiwa. Membunuh Umon panggung surga akan memberimu 5 poin jiwa. Setelah mengumpulkan sejumlah poin jiwa, Anda dapat pergi ke ekstrim Immortal Pavilion untuk menukar item yang sesuai Misalnya, saya selalu ingin mengumpulkan 100 poin jiwa untuk ditukar dengan pedang kejut jiwa yang disempurnakan oleh orang-orang di gerbang neraka, tapi saya tidak menyangka Huh Wenli memikirkan kakak magang seniornya dan merasakan kesedihan Beberapa waktu yang lalu, para kultifator secara tidak sengaja menemukan bahwa Anda tidak hanya bisa mendapatkan poin jiwa dengan membunuh Yumon Tetapi jika Anda cukup beruntung untuk membunuh seseorang dengan kultifasi yang lebih tinggi, Anda juga bisa mendapatkan semua poin jiwa dari pihak lain Eight guides keluar untuk mengklarifikasi bahwa ini adalah kelemahan dalam teknik jiwa Mereka dengan tegas melarang kita membunuh satu sama lain Mereka yang tidak patuh akan dihukum berat Wenli menggelengkan kepalanya, kultifasinya telah melampaui kakak magang seniornya Itulah sebabnya kakak magang seniornya ingin mengambil tindakan terhadapnya Saya mengerti, lalu sudah berapa lama sejak Yumon menginvasi kota Wukiu? Muyu bertanya tanpa mengedipkan mata Wenli merasa pertanyaan Muyu sangat aneh Dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang di dunia kultifasi yang tidak mengetahui situasi Yumon Namun, dia tidak mengungkapkan keraguannya Dia hanya menjawab dengan jujur Setiap beberapa hari, Yumon akan menyerang Kita harus bertarung dengan Yumon Hadiah di pavilion abadi ekstrim sangat menggiurkan Ada banyak harta karun dan teknik ajaib yang layak mempertaruhkan nyawa kita Oleh karena itu, setiap kali kita bertarung dengan Yumon-Yumon, ada banyak korban di antara umat manusia Namun, jumlah kematian Yumon bahkan lebih tinggi Lalu di mana orang-orang dari gerbang delapan sekarang? Bagaimana kita bisa bertemu mereka? Muyu bertanya Dia datang ke kota Wukiu untuk mencari seseorang Tuan, orang-orang dari delapan gerbang berada di pavilion abadi ekstrim Pavilion abadi ekstrim adalah basis dari delapan gerbang Itu juga tempat di mana kita bertukar poin jiwa Jawab Wenli Muyu mengangguk sambil berpikir Lalu, dia melambaikan tangannya Kamu bisa pergi sekarang? Ya, terima kasih Tuan karena telah menyelamatkan hidupku Wenli membungkuk dan meninggalkan hutan birg Xiao Suai mendecahkan bibirnya dan berkata Istana tiga kali lipat sungguh menakjubkan Mereka bahkan menggunakan formasi untuk mendapatkan poin jiwa Muyu mendengus Kakek kepala desa benar Dunia sedang sibuk dengan aktivitas Semua orang datang dan pergi untuk mendapatkan manfaat Istana tiga kali lipat memanfaatkan fakta bahwa umat manusia bersedia mempertaruhkan nyawa demi keuntungan Itu sebabnya mereka menciptakan benda ini Saya harus mengatakan bahwa metode mereka sangat berhasil Selama masih ada manfaatnya, tidak perlu khawatir para penggarap akan mundur Sebenarnya, metode menukar poin jiwa dengan harta sihir tidak terpikirkan oleh Bai Jie Menurut apa yang diketahui Muyu, era Helian Kong sudah ada Namun, poin jiwa saat itu bukanlah teknik jiwa putih Sebaliknya, itu adalah formasi statistik yang dibuat oleh formasi glipsek Itu serupa, dan ada catatan tentang hal ini di sekte mesin-mesin terbang Istana tiga kali lipat yang dikuasai Bai Jie sekarang hanyalah sebuah metode yang digunakan istana tiga kali lipat untuk memotivasi orang untuk bertarung Yang berbeda dengan Trifold Palace adalah Trifold Palace pada era Helian Kong menggunakan formasi untuk melakukan statistik Setelah membunuh seorang kultifator, seseorang tidak akan mendapatkan akumulasi poin dari kultifator tersebut Namun, Bai Jie mengubah aturan ini Membunuh bangsamu sendiri bisa mendapatkan semua poin dari pihak lain Dengan cara ini, membunuh seorang kultifator lebih praktis daripada membunuh Yumon Bai Jie tidak hanya ingin para penggarap membunuh Yumon, tetapi dia juga ingin para penggarap saling membunuh Rencana ini sungguh kejam, kata komandan kecil Tujuan istana tiga kali lipat dalam mengendalikan perang adalah untuk menciptakan lebih banyak kematian Tidak ada perbedaan antara saling membunuh dan membunuh Yumon, kata Muyu Ini bukan lagi era di mana umat manusia dan Yumon bertarung sampai mati Sebaliknya, itu adalah era kegelapan yang dikendalikan oleh Bai Jie Bai Jie memanfaatkan sepenuhnya kepentingan pribadi para petani Dia ingin para pembudidaya membunuh Yumon di tempat terbuka dan membunuh rakyatnya sendiri dalam kegelapan untuk mencapai tujuannya Dia kejam Tapi jika dia melakukan ini, bukankah semua orang akan berpikir untuk membunuh rakyatnya sendiri daripada membunuh Yumon? Tanya komandan kecil Apakah kamu lupa? Bukankah dia mengatakan bahwa mereka yang memiliki budidaya lebih rendah hanya bisa mendapatkan poin jika mereka membunuh orang yang memiliki budidaya lebih tinggi? Dengan kata lain, tidak ada gunanya bagi mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi untuk membunuh mereka yang memiliki budidaya lebih rendah Pikirkan tentang itu Seberapa besar kemungkinan mereka yang memiliki budidaya lebih rendah dapat membunuh mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi? Kata Muyu Istana tiga kali lipat akan memikirkan hal ini Mereka sengaja meninggalkan celah untuk meningkatkan kemungkinan kematian Lagi pula, mereka yang memiliki kultifasi lebih rendah mungkin saja membunuh mereka yang memiliki kultifasi lebih tinggi selama mereka menggunakan metode curang Itu benar Itu sebabnya mereka mungkin membutuhkan seseorang seperti Zanggan Membunuh orang yang kamu percaya tidak diragukan lagi adalah cara yang paling efektif Benar-benar menakutkan Kata komandan kecil Istana tiga kali lipat melakukan ini untuk membuat perpecahan di antara para penggarap Mereka ingin para penggarap tidak dapat mempercayai satu sama lain Jika tidak, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dibunuh oleh orang lain Selama para penggarap saling mencurigai satu sama lain Mereka akan dilarang menyebarkan berita buruk tentang Istana tiga kali lipat Ini karena Istana berunsur tiga mengendalikan semua orang dengan budidaya lebih tinggi Demi kepentingan dan keselamatannya sendiri Orang dengan budidaya tinggi tidak akan mempercayai perkataan orang dengan budidaya rendah Sedangkan bagi orang yang tingkat budidayanya rendah Mereka tidak berani mempercayai orang yang tingkat budidayanya lebih rendah dari mereka Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjilat orang-orang dengan budidaya lebih tinggi Terlepas dari apakah mereka memiliki niat jahat atau tidak Mereka tidak salah jika mendengarkan orang-orang dengan kultivasi yang lebih tinggi 978 Kota-kota Wukiu cukup besar Dan terdapat banyak sekali bangunan yang dapat digarap sendiri Namun, pavilion abadi ekstrim telah menjadi tempat terpenting di banyak kota Oleh karena itu, jika seseorang ingin menemukan pavilion abadi ekstrim Ia hanya perlu melihatnya dari kejauhan di atas kota untuk melihat bangunan tertinggi dan termewah Muyu berjalan ke pavilion abadi ekstrim Ada lautan manusia di sini, dan banyak orang yang bertukar poin jiwa Banyak orang mengelilingi konter dan menunjuk ke arah mereka Semua sekte besar mengeluarkan harta dan teknik sihir yang menggoda Serta beberapa bahan berharga Barang-barang sekte yang berbeda dibagi menjadi beberapa area pameran Seluruh pavilion abadi ekstrim memiliki lima lantai Dan setiap lantai sangat besar, cukup untuk menampung setidaknya seribu orang pada saat yang bersamaan Saya tidak pernah menyukai pavilion abadi ekstrim Tetapi saya harus mengakui bahwa kue-kue gratis mereka cukup lesat Suai kecil telah menyimpan sementara manisan hau dan tusuk sate kambing ke dalam lengan semesta Muyu Begitu dia masuk, dia pergi mencari setumpuk kue untuk dimakan Muyu melihat sekeliling dan melihat sekilas area pertukaran titik jiwa gerbang bintang Gerbang bintang layak menjadi salah satu dari delapan gerbang Mereka kaya dan mengesankan, dan barang yang mereka tukarkan sangat mempesona, membuat orang ngiler Lima ratus poin jiwa dapat ditukar dengan token murid luar gerbang bintang Bagus sekali, saya harus menukar kesempatan berharga ini agar putra saya dapat memasuki sekte tersebut Seribu lima ratus poin jiwa dapat ditukar dengan status tetua murid luar gerbang bintang Kapan saya bisa mengumpulkan begitu banyak? Tombak pemandu bintang ini bernilai dua ribu poin jiwa Ya Tuhan, dikatakan bahwa ini adalah harta ajaib yang disempurnakan secara pribadi oleh Tian Hou Yang dari gerbang bintang ketika dia berada di tahap penggabungan tubuh Ini sangat berharga Seribu tiga ratus poin jiwa dapat memasuki puncak Tianji gerbang bintang untuk dibudidayakan selama sebulan Benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan Banyak orang yang menunjuk dan bergosip di depan area pameran poin jiwa gerbang bintang Kebanyakan dari mereka hanya mengobrol dan ikut bersenang-senang Mereka yang memiliki budidaya rendah hanya tersentak saat melihatnya Namun, mereka dapat menukarkan barang-barang yang bernilai 20 hingga 30 poin jiwa Seperti inti dalam dari binatang iblis kelas 3 Muyu bahkan melihat beberapa pil yang bisa ditukar Alkemis tidak hanya terbatas pada sekolah danding Di dunia budidaya, banyak sekte juga mengembangkan alkemis mereka sendiri Hanya saja pil sekolah danding lebih lengkap Terlebih lagi, sebagian besar pil tingkat tinggi terkonsentrasi di sekolah danding Dia dengan kasar meliriknya Dan menemukan bahwa banyak dari pil obat ini berada di peringkat ketiga atau keempat Pil obat dengan peringkat tertinggi hanyalah beberapa pil obat peringkat kelima Terlebih lagi, poin jiwa yang bisa mereka tukarkan sangatlah tinggi Misalnya, pil pemulihan roh peringkat kelima bernilai 900 poin jiwa Sekarang sekolah danding ditutup Persediaan pil obat tidak dapat memenuhi permintaan Saya khawatir banyak orang bahkan tidak dapat membeli pil pemulihan roh dengan 100 ribu poin jiwa Mulut siaosuai dipenuhi kue-kue Dan dia berbicara dengan cadel Namun, Muyu sedang memikirkan masalah lain di dalam hatinya Karena sekolah danding dan fraksi aray adalah yang paling penting bagi para kultifator Dia memiliki hubungan dekat dengan mereka Dalam hal ini, ia dapat sepenuhnya mengandalkan teknik susunan dan pil obat untuk memahami dengan kuat mentalitas para kultifator Dibandingkan dengan teknik yang dipertukarkan oleh gerbang delapan, pil obat dan teknik susunan jauh lebih menarik bagi para pembudidaya Dia sudah memiliki rencana kasar di benaknya, dan dia tahu bagaimana menggunakan para penggarap untuk menangani istana tiga kali lipat Namun, rencana tersebut kini harus dilaksanakan selangkah demi selangkah Muyu datang ke sini karena Tuan Lu memberitahunya bahwa Tian Jiancheng Gerbang Bintang berada di kota Uqiu Tian Jiancheng adalah seorang tetua tahap integrasi tubuh Gerbang Bintang Status dan posisinya cukup tinggi, dan dia mengetahui banyak rahasia Gerbang Bintang Jika Muyu ingin menghancurkan Gerbang Bintang, pertama-tama dia membutuhkan seorang tetua yang bisa memasuki berbagai area rahasia terlarang di Gerbang Bintang sebagai panduan Ketika Tian Jiancheng berada di gurun kota Kingsui, dia sudah berada di bawah kendali siangnan Muyu secara alami datang untuk mencari Tian Jiancheng, yang merupakan hal paling masuk akal untuk dilakukan Lihat, bahkan ada kesempatan untuk menukar poin jiwa dengan bimbingan dari seorang ahli 10.000 poin jiwa hanya dapat ditukar dengan 2 hari bimbingan dari Hou Yang Surgawi yang melewati kesengsaraan Suai Kecil mengeluarkan daftar dari suatu tempat dan menunjuknya Muyu mengambil daftar itu dan melihatnya dengan cermat Dia menemukan bahwa ada lebih dari 500 jenis hal yang dapat ditukar dengan poin jiwa, dan ada berbagai macam manfaat Tidak hanya ada bimbingan dari Tian Hou Yang, tetapi ada juga bimbingan dari sesepuh tahap integrasi tubuh Dan bimbingan dari ahli tahap jiwa terputus Di dunia kultivasi, dari tahap jiwa terputus dan seterusnya, seseorang dianggap ahli sejati Oleh karena itu, bimbingan dari ahli tahap jiwa terputus adalah kesempatan yang sangat berharga bagi para pembudidaya tingkat rendah Untuk menjadi murid penatua Tian Jiancheng, yang berada pada tahap integrasi tubuh, membutuhkan 6.000 poin jiwa Muyu melihat daftar pertukaran poin jiwa Starget Semua jenis harga ditandai dengan jelas Bahkan menjadi murid seorang master adalah sebuah transaksi Itu benar-benar metode yang bagus Namun, bagaimana orang biasa bisa mengumpulkan begitu banyak poin jiwa Membunuh Yu Meng Panggung Surga akan dikenakan biaya 500 poin jiwa Membunuh Yu Meng Panggung Bumi akan dikenakan biaya 50 poin jiwa Tahap mendalam Yu Meng akan dikenakan biaya 5 poin jiwa Dan tahap kuning Yu Meng akan dikenakan biaya 1 poin jiwa Yu Mon tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkan orang lain membunuhnya Jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus membayar harganya Terkadang, mereka bahkan kehilangan nyawanya sendiri Jelas, itu cukup untuk dengan cepat mengumpulkan poin jiwa yang cukup untuk membunuh 12 Heaven Stage Yu Mon Namun, jika seseorang memiliki kemampuan untuk membunuh Yu Mon tahap surga Tingkat budidayanya setidaknya berada pada tahap integrasi tubuh Apakah dia masih perlu menjadi murid seorang master? Namun, karena harga transaksi ini dinyatakan dengan jelas Muyu memiliki gambaran kasar tentang kekuatan sebenarnya dari Sekte Bintang Surgawi Misalnya, sekarang ada 80 kultifator pada tahap sintesis bentuk di Sekte Bintang Surgawi Ini bisa dikatakan angka yang menakutkan 80 penggarap tahap integrasi tubuh dapat dilihat betapa kuatnya mereka Sepertinya gerbang bintang seharusnya merekrut banyak penggarap nakal lainnya sebagai tetua tamu Muyu ingat bahwa sekolah danding tidak memiliki begitu banyak tetua tamu tahap integrasi tubuh Tetapi gerbang bintang jelas merekrut banyak orang luar tahap integrasi tubuh untuk perang ini Namun, muncul permasalahan baru Bagaimana dia bisa menemukan Tian Jiancheng? Sekarang, Muyu secara alami tidak bisa dengan berani pergi dan menemukan Tian Jiancheng Ada enam ahli tahap kesengsaraan melewati di pavilion abadi ekstrim Ketika Muyu memasuki pavilion, dia merasakannya Para tetua tahap kesengsaraan melewati ini berada di lantai paling atas pavilion Jika terjadi sesuatu di bawah, mereka pasti akan muncul tepat waktu Muyu akan kesulitan berurusan dengan enam tetua tahap melewati kesengsaraan sendirian Terlebih lagi, begitu identitasnya terungkap, rencananya untuk menghancurkan gerbang bintang mungkin akan gagal Apakah kita juga harus membunuh Yumon untuk menukar poin jiwa dan kemudian menjadi murid Tian Jiancheng? Xiao Suai bertanya dengan nada meremehkan Menjadi muridnya, dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Muyu mendengus Tentu saja, dia tidak akan membunuh Yumon Bukan gayanya membunuh beberapa orang saat dia bertemu mereka Muyu memandang para pekerja di sudut yang bertugas mencatat dan menukar poin jiwa Dia merapat ke samping dan ingin bertanya tentang situasi penatua Tian Jiancheng Namun, sepertinya dia beruntung karena ada orang yang mendiskusikan sesuatu di sampingnya Pernahkah kamu mendengarnya? Kabarnya, Master Lembah-lembah Serigala Emas yang baru, Chou Jinghuan, mengumpulkan 6.000 poin jiwa kemarin Hari ini, dia bersiap untuk menjadi murid dari tetua Tian Jiancheng dari gerbang bintang Kata seorang pemuda dengan bekas luka di hidungnya Aku juga sudah mendengar tentang ini Aku tidak menyangka pemimpin lembah-lembah Serigala Emas yang baru mampu mengumpulkan 6.000 poin jiwa Sungguh tak terbayangkan, seorang wanita dengan wajah menggoda berkata sambil memutar pinggangnya Jangan konyol, Golden Wolf Valley adalah sekte kelas 2 Budidaya Chou Jinghuan hanya berada pada lapisan pertama tahap pemutusan roh Bagaimana dia bisa mengumpulkan 6.000 poin jiwa Seorang pria berjanggut merah berkata dengan suara kasar Pemuda yang terluka itu berkata dengan misterius Kamu bodoh dan tidak berpengalaman Katanya begitu, Chou Jinghuan ini awalnya adalah murid termuda dari Master Lembah-lembah Serigala Emas sebelumnya Valley Master of Golden Wolf Valley sebelumnya awalnya berada di lapisan pertama body fusion stage Dia menerima 10 murid dan mereka semua berada di tahap pemutusan roh Namun, Chou Jinghuan, yang memiliki budidaya terendah, menjadi Master Lembah Menurut Anda apa alasannya? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja Jika kamu punya kentut, katakan saja Jangan bertele-tele Pria berjanggut merah itu mendengus Pemuda yang terluka itu tidak marah Sebaliknya, dia merendahkan suaranya dan berkata Kamu tidak tahu Chou Jinghuan ini menggunakan metode memalukan untuk membunuh tuan dan sembilan kakak laki-lakinya Apa? Pria berjanggut merah dan wanita mempesona sama-sama terkejut Benarkah? Pikirkan apakah ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini Jika seseorang dengan basis budidaya yang lebih rendah membunuh seseorang dengan basis budidaya yang lebih tinggi Mereka dapat memperoleh semua poin jiwa di tubuh pihak lain Dengan basis budidaya Chou Jinghuan di surga pertama lapisan tahap pemutusan roh Bagaimana dia bisa mengumpulkan 6.000 poin jiwa Chou Jinghuan dari Lembah Serigala Emas mengumumkan kepada publik bahwa Master Lembah sebelumnya dan sembilan saudara seniornya dibunuh oleh Yu Mon di medan perang Siapa yang percaya berita seperti ini? Semua orang tidak mengatakannya dengan lantang Tetapi mereka semua mengetahuinya di dalam hati Chou Jinghuan menggunakan beberapa metode untuk membunuh kakak laki-laki dan majikannya ketika mereka tidak memperhatikan Kemudian, dia mencuri semua poin jiwa yang diperoleh tuan dan kakak laki-lakinya Pemuda yang terluka itu berkata dengan nada menghina Chou Jinghuan ini benar-benar kejam dan tanpa ampun Pria berjanggut merah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya Wanita mempesona itu tersenyum menawan Sebenarnya menurutku ini tidak seberapa Ini adalah hal yang sangat normal Orang berjalan ke tempat yang lebih tinggi sementara air mengalir ke tempat yang lebih rendah Chou Jinghuan membunuh majikannya dan sembilan kakak laki-lakinya Lalu pergi mengambil Tian Jian Cheng sebagai majikannya Ini memeluk paha Dikatakan bahwa setelah Tian Jian Cheng kembali dari Clearwater City Budidayanya mencapai lapisan ke sembilan tahap integrasi tubuh Mengambil lapisan ke sembilan dari tahap integrasi tubuh sebagai master Jauh lebih baik daripada mengikuti saudara senior tahap pemutusan rohnya Kamu benar Namun, adik perempuan Yao Bisakah kamu memberitahuku berapa banyak poin jiwa yang telah kamu kumpulkan sekarang? Pemuda yang terluka itu tertawa nakal Wanita mempesona itu meraih kera pemuda yang terluka itu Jika kamu berani mempunyai ide tentang aku Aku akan membunuhmu sekarang juga Pemuda yang terluka itu tersenyum dengan jijik Kultivasi saya lebih tinggi dari Anda Jika saya punya ide tentang Anda Andalah yang ingin punya ide tentang saya, bukan Seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah harus membunuh orang Dengan kultivasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan semua poin jiwa dari pihak lain Tingkat kultivasi pria muda yang terluka itu jelas lebih tinggi daripada wanita yang mempesona Ketika wanita mempesona itu mendengar ini Dia langsung memasang wajah tersenyum Dia dengan lembut merapikan pakaian pemuda yang memiliki bekas luka itu Dan kemudian dengan lembut membelai wajah pemuda yang memiliki bekas luka itu dengan ujung jarinya Kaka, kamu pasti bercanda Aku tidak bersedia menumpangkan tanganku padamu He he, kamu ogah atau tidak berani? Mengapa kamu tidak datang ke kamarku malam ini dan biarkan aku menyayangimu? Semua orang bilang jika kamu mati di bawah pohon peoni Kamu akan tetap menjadi hantu romantis Pemuda yang terluka itu tidak khawatir sama sekali, tapi dia masih mengutuk dalam hatinya Jelas, dia tidak percaya wanita mempesona ini Oke, wanita mempesona itu memutar pinggang rampingnya dan terus menggesek tubuh pemuda yang terluka itu 979 Melihat dinginnya mata pemuda yang terluka itu, mustahil baginya untuk lengah terhadap wanita yang mempesona itu Wanita yang mempesona itu tentu saja ingin membunuh pemuda yang terluka itu Namun, pemuda yang terluka itu juga punya rencananya sendiri Dia ingin menangkap wanita yang mempesona itu dan menjualnya ke kultifator tingkat budidaya yang lebih rendah Kemudian, dia akan membiarkan kultifator tingkat kultifasi yang lebih rendah membunuh wanita yang mempesona itu Dengan cara ini, dia bisa mendapat untung besar Tentu saja, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan keduanya Di permukaan, mereka tertawa dan bercanda Namun kenyataannya, mereka berdua ingin membunuh satu sama lain Hanya saja mereka tidak mengatakannya Pria berjanggut merah itu bertanya, jadi mereka akan magang hari ini Ya, ku dengar itu ada di restoran Auspacius Swiss di sini Upacara pemagangan senior body fusion stage tingkat 9, Tian Jiancheng, adalah acara besar Lembah serigala emas menjadikannya sangat megah dan banyak orang ikut bersenang-senang Kata pemuda yang terluka itu Setelah mendengar kata-kata pemuda yang terluka itu Muyu dengan acuh-ta'acuh berbalik dan meninggalkan pavilion abadi ekstrim Dia menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya di mana restoran harapan yang menguntungkan berada Lalu, dia berjalan menuju restoran Chou Jinghuan ini benar-benar kejam dan tidak bermoral Dia bahkan membunuh saudara dan gurunya sendiri Saya akan mengambil lebih banyak kue-kue ini Pavilion abadi ekstrim juga bukan tempat yang baik Xiao Suai dengan keras memasukkan semua kue ke dalam mulutnya Saat dia pergi tadi, dia bahkan memeluk setumpuk besar kue Pelayan di pintu masuk pavilion abadi ekstrim merasa sedikit sakit hati Bisakah kamu menjadi sedikit lebih menjanjikan? Muyu memandang Xiao Suai yang sedang mengisi mulutnya dengan kue-kue Jika saya makan lebih banyak kue, saya dapat menghabiskan lebih banyak biaya pavilion abadi ekstrim Saya menyarankan agar kita pergi ke berbagai pavilion abadi ekstrim untuk makan Saya bisa makan sampai pavilion abadi ekstrim bangkrut Ini juga merupakan cara untuk menangani pavilion abadi ekstrim Xiao Suai berkata dengan serius Muyu sedikit menggelengkan kepalanya, tapi di dalam hatinya, dia memikirkan masalah ini Dia sangat muat dengan tindakan Chou Jinghuan, tapi dia tidak menunjukkannya Metode pertukaran poin jiwa istana tiga kali lipat membuat orang-orang yang dekat dengan mereka tidak dapat dipercaya Mereka ingin membunuh orang-orang dengan kultivasi tinggi untuk mendapatkan semua poin jiwa mereka Target terbaiknya adalah tidak melebih-lebihkan diri sendiri dan membunuh orang asing Oleh karena itu, membunuh saudara bela diri dari sekte yang sama adalah metode yang paling efektif Ketertarikan telah mengungkap wajah buruk para penggarap Semakin Muyu mengalami segalanya, semakin dia merindukan hari-hari tanpa beban di gunung Luoshen Namun, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa melankolis Dia takut dia harus melawan Luosang dan Siang Nan, yang perlahan-lahan terkikis oleh energi pembunuh Tanda pisah-tanda pisah Restoran Rui dipesan oleh Master Lembah-lembah Serigala Emas yang baru, Chou Jinghuan Karena akan ada acara yang sangat penting bagi Lembah Serigala Emas Chou Jinghuan, penguasa Lembah-lembah Serigala Emas, ingin mengambil penatua Tian Jiancheng Yang berada di lapisan surgawi ke-9 Gerbang Bintang, sebagai tuannya Di dunia budidaya, Lembah Serigala Emas bukanlah kekuatan utama Namun, karena Taois Serigala Emas, yang berada di lapisan surgawi pertama dari alam kombinasi Itu bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 2 Namun, dikatakan bahwa pemimpin Lembah-lembah Serigala Emas sebelumnya Serigala Emas Taois, telah tewas dalam pertempuran melawan Yumon 9 dari 10 murid berprestasi telah meninggal Oleh karena itu, posisi Master Lembah secara alami jatuh ke tangan Chou Jinghuan Yang memiliki tingkat kultifasi terendah Menjadi penguasa Lembah-lembah Serigala Emas dengan kekuatan tahap pemutusan roh lapisan surgawi pertama Dibandingkan dengan Lembah Serigala Emas sebelumnya, bisa dikatakan telah kehilangan banyak kekuatan Jika dia menjadi sasaran mantan musuhnya, kemungkinan besar dia akan dimusnahkan Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Chou Jinghuan benar-benar akan mengumpulkan 6.000 poin jiwa Dan mengambil Tian Jiancheng sebagai tuannya, memeluk paha seperti Tian Jiancheng Selama dia memiliki Tian Jiancheng, yang berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam kombinasi Sebagai master nominalnya, seluruh Lembah Serigala Emas akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga Menjadi lebih kuat dari sebelumnya Restoran Rui dikelilingi oleh orang-orang dari Lembah Serigala Emas Ada juga beberapa tamu yang diundang oleh Golden Wolf Valley Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang-orang terkenal dari berbagai sekte di dunia budidaya Mereka datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemagangan Chou Jinghuan Sebagian besar budidaya mereka berada pada tahap pemutusan roh Ada juga beberapa orang yang berasal dari kekuatan lawan Lembah Serigala Emas di masa lalu Chou Jinghuan hanya mengundang mereka untuk memamerkan kekuatannya Faktanya, semua orang meremehkan Chou Jinghuan, yang hanya berada di tahap pemutusan roh Terlebih lagi para kultifator yang menentang Lembah Serigala Emas Namun, ada begitu banyak orang di sini hari ini, terutama untuk Tian Jiancheng Bahkan jika mereka meremehkan Chou Jinghuan, mereka tidak bisa mengabaikan Tian Jiancheng Yang berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam kombinasi Menurut rumor yang beredar, Tian Jiancheng pernah menjadi tetua yang bertugas melindungi Tuan Muda Gerbang Bintang, Tian Buci Tingkat kultifasinya pada awalnya tidak tinggi, hanya di lapisan surgawi ke-3 dari alam kombinasi Namun, setelah Tian Buci dibunuh oleh Sikong Kiwen, Tian Jiancheng lolos dari kematian Dia seharusnya dihukum sesuai dengan aturan sekte karena tidak melindungi Tuan Muda dengan baik Namun, karena tingkat kultifasinya meningkat pesat, mencapai lapisan surgawi ke-9 dari alam kombinasi Dia selamat Bahkan Gerbang Bintang tidak dapat membunuh seorang kultifator di alam kombinasi lapisan surgawi ke-9 dengan santai Selain itu, Tian Jiancheng terus memberikan kontribusi besar kepada Gerbang Bintang untuk menebus kejahatannya Dia telah menjadi kultifator terkuat di bawah Crossing Calamity Stage di Stargate Untuk dapat mengakui orang seperti itu sebagai tuannya, bahkan jika Chou Jinghuan telah menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mendapatkan kesempatan ini Tidak ada yang berani meremehkannya sedikitpun, dan terlebih lagi, mereka tidak berani untuk tidak menghadiri janji temu Lantai restoran Rui ditutupi lapisan karpet merah cerah, yang sangat mewah Semua dekorasi di restoran terpaksa diganti Baik itu meja, kursi, mangkuk, atau sumpit, tidak ada satupun yang tua Chou Jinghuan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan ini dan membayar mahal Saat ini, Chou Jinghuan sedang berdiri di pintu masuk restoran Rui, mengenakan jubah brokat mewah dan sepatu bot emas ungu Usianya sekitar 40 tahun, dengan kulit kemerahan dan senyum puas di wajahnya Dia memperlakukan para tamu dengan tatapan arogan Dia memang berhak untuk menjadi sombong, karena setelah hari ini, dia akan menjadi murid alam kombinasi lapisan surgawi ke-9, Tian Jiancheng Statusnya akan melambung tinggi, dan mereka yang dulu tidak menyukainya tidak akan bisa lagi melakukan apapun padanya Namun, Tian Jiancheng belum muncul, karena waktu yang baik untuk upacara pemagangan belum tiba, dan banyak tamu yang belum datang Chou Jinghuan mengenang malam tujuh hari yang lalu Di bawah pimpinan gurunya, dia dan sembilan saudara magang seniornya telah berhasil membunuh iblis Yumeng Majikannya, Serigala Mas Daois, seorang diri telah membunuh lebih dari 20 iblis Yumeng yang berperingkat bumi Dia bahkan telah membunuh Yumeng peringkat surga yang telah terluka parah oleh Penatua Tianhou yang tetapi belum meninggal Dalam sekejap, dia telah mengumpulkan 2000 poin jiwa Pada saat itu, sembilan kakak laki-lakinya di tahap pemutusan roh juga memperoleh banyak hal Masing-masing dari mereka setidaknya mendapat 500 poin jiwa, sedangkan dia sendiri hanya mendapat 200 poin jiwa Kakak-kakak senior lainnya juga menertawakannya Namun, Serigala Mas Penganutau menghiburnya dengan berkata Lain kali, ikuti aku Aku melukai Yumeng panggung bumi dengan parah, dan kau membunuhnya Dengan cara ini, kau bisa mengumpulkan lebih banyak poin jiwa Saat itu, Chou Jinghuan sangat berterima kasih kepada gurunya Dia bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan bahkan menyanjung tuannya Ia pun memuji semua rekan magangnya, sehingga kakak dan majikan magang seniornya tidak memiliki keraguan sedikitpun terhadap dirinya Pemikiran Chou Jinghuan sangat teliti sejak dia masih muda Di depan orang luar, dia sombong dan sombong, tapi dia memperlakukan kakak laki-laki dan majikannya dengan hormat Oleh karena itu, kakak laki-laki dan gurunya mempercayainya, dan tidak berpikir bahwa dia berani memiliki niat buruk Namun, seringkali mereka melontarkan rasa tidak tahu terima kasih di sisi mereka tanpa mereka sadari Ini adalah hal yang paling menakutkan Serigala Mas Dawis mengadakan pesta perayaan, dan saudara-saudara senior duduk bersama Chou Jinghuan secara khusus mengeluarkan sebotol anggur berkualitas, dan bersulang untuk tuan dan kakak laki-lakinya Anggur ini diracuni olehnya, dan racun ini disebut bubuk penekan roh Begitu memasuki tubuh, hal itu akan menyebabkan seorang kultifator tidak dapat menggunakan energi spiritual selama satu jam Awalnya, setiap kultifator akan dapat mengidentifikasi racun ini selama mereka memperhatikannya Namun, pada saat itu, semua orang bersemangat, dan ditambah fakta bahwa adik laki-laki yang bermulut manis dan penurutlah yang memanggangnya Mereka tidak mencurigai apapun Pada akhirnya, setelah tiga putaran minum, warna asli Chou Jinghuan terungkap Namun, bahkan Serigala Emas Daois tidak menyangka bahwa dia akan dijebak oleh muridnya sendiri Dia dengan marah menegur Chou Jinghuan atas apa yang dia lakukan Namun, Chou Jinghuan baru saja mengangkat pedang terbangnya dan membunuh sembilan kakak laki-lakinya satu per satu di depan Serigala Emas Daois Kemudian, dengan berlumuran darah, dia berkata Guru, saya akui bahwa Anda sangat baik kepada saya, tetapi sangat jelas bahwa penatua Tian Jiancheng dari gerbang bintang lebih cocok menjadi guru saya Dengan satu pedang, dia langsung memenggal kepala Daois Golden Wolf Mengingat manfaat yang sangat besar, kebaikan selama bertahun-tahun antara guru dan murid tidak layak untuk disebutkan bagi orang yang kejam seperti Chou Jinghuan Karena Daois Golden Wolf adalah seorang kultifator body fusion stage, Chou Jinghuan tidak berani gegabuh Dia memenggal kepala Serigala Emas Daois dengan satu pedang Memotong kemungkinan Serigala Emas Daois menghilangkan racun dan memulihkan kekuatannya untuk membunuhnya Kemudian, dia memenggal kepala semua kakak laki-lakinya Setelah memastikan bahwa mereka sudah mati, dia membakar semuanya dengan api Kemudian, dia berbohong kepada dunia luar bahwa Fire Yumon lah yang menyerang dan membakar Tuan dan sembilan kakak laki-lakinya sampai mati Setelah melakukan ini, Chou Jinghuan segera pergi ke pavilion abadi ekstrim dan menggunakan 6.000 poin jiwa di telapak tangannya untuk menukar kualifikasi menjadi murid penatua Tian Jiancheng Hal ini menimbulkan kehebohan di kota Wukiu, karena hingga saat ini, baru kurang dari sebulan sejak perang dengan Yumon resmi dimulai, dan Chou Jinghuan adalah orang pertama yang mengumpulkan 6.000 poin jiwa Sikap gerbang bintang terhadap masalah ini sangat penting, karena masalah ini terkait dengan apakah gerbang kedelapan akan menepati janjinya atau tidak dan juga terkait dengan apakah banyak hadiah menggiurkan dari pavilion abadi ekstrim dapat dipenuhi atau tidak Apa yang membuat semua orang bersemangat adalah bahwa Sekte Bintang Surgawi adalah orang yang menepati janjinya Tanpa ragu-ragu, Tian Jiancheng setuju untuk menerima Chou Jinghuan sebagai muridnya Dia juga memutuskan untuk mengadakan upacara pemagangan agar semua orang mengetahui keaslian pertukaran poin jiwa Upacara utama Chou Jinghuan hari ini tidak hanya mewakili tindakannya sendiri, tetapi juga manfaat membunuh Yumon dan pentingnya mengumpulkan poin jiwa Pada saat ini, Chou Jinghuan masih berdiri di sana dengan senyum berseri-seri di wajahnya, menerima tatapan iri dan menghina dari semua orang Dia tidak merasa tindakannya memalukan, pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit Orang-orang dengan status tinggi tidak takut orang-orang bergosip tentang mereka Sekelompok besar petani mengepung restoran Rui Semua orang datang untuk menonton upacara utama Chou Jinghuan dan sangat tertarik dengan masalah ini Para kultifator juga mendiskusikan Chou Jinghuan dengan penuh semangat Saya tidak berpikir bahwa Chou Jinghuan akan benar-benar menjadi murid penatua Tian Jiancheng Bagaimana bisa itu palsu? Bagaimana tindakan delapan gerbang itu palsu? Dengan begini, aku punya motivasi lebih untuk membunuh Yumon dengan berani Ayo, membunuh Yumon tidak sepraktis membunuh beberapa orang dengan kultifasi lebih tinggi dari Anda Seorang pemuda yang sangat mudah bergumam, membunuh orang dengan kultifasi yang lebih tinggi Itu terlalu sulit, kami bukan orang keji seperti Chou Jinghuan yang bahkan akan membunuh tuannya sendiri Set, pelankan suaramu Dia adalah murid dari tetua Tian Jiancheng, ahli tahap integrasi tubuh lapisan surgawi ke-9 dari gerbang bintang Jika kamu berani berbicara omong kosong, memotong lidahmu akan menjadi hukuman yang ringan Jika kamu kehilangan nyawamu, kamu pantas mendapatkannya Seorang pria parubaya langsung memarahi pemuda tersebut Pemuda itu menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Chou Jinghuan berdiri di depan pintu dan menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman Dia langsung ketakutan dan berjalan ke belakang tanpa menoleh ke belakang Begitu dia mengangkat kepalanya, dia menabrak seseorang Maaf, maaf, saya tidak melakukannya dengan sengaja Pemuda itu dengan gugup meminta maaf 980 Ada banyak orang di luar restoran Rui, tetapi tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk Mereka yang menerima undangan sudah masuk Yang di luar paling banyak adalah sekelompok pembudidaya yang datang untuk ikut bersenang-senang Selamat, Tuan Lembah Chou Seorang lelaki tua dari rumah Meteor berjalan mendekat Kultivasinya berada di tingkat ke-9 dari tahap pemutusan roh Dan namanya adalah Wei Zikian Meteor House dan Golden Wolf Valley memiliki dendam lama dan dapat dianggap musuh bebuyutan Namun karena menerima undangan Chou Jinghuan, mereka tidak berani untuk tidak datang Bahkan jika mereka tidak memberikan wajah Chou Jinghuan, mereka harus memberikan wajah Tian Jiancheng Jadi itu adalah Daoiz Wei Lama tak jumpa, sangat disayangkan bahwa Daoiz Wei masih belum menembus tahap integrasi tubuh setelah bertahun-tahun Chou Jinghuan menatap Lei Zikian dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya Dia sama sekali tidak menyembunyikan ejekan dalam kata-katanya Nada suaranya agak arogan dan bahkan memiliki ekspresi yang provokatif Wei Zikian sangat marah Di masa lalu, Chou Jinghuan seperti bajingan ketika melihatnya Dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras Kini, dia berani memprovokasi dia Namun, Wei Zikian tidak bisa berbuat apa-apa Chou Jinghuan kejam dan tanpa ampun Dia membunuh gurunya sendiri dan sembilan kakak laki-lakinya Mengumpulkan enam ribu poin jiwa dan menjadi murid Tian Jiancheng Bahkan jika dia tidak puas, dia hanya bisa menanggungnya Master Lembah Chou pasti bercanda Bagaimana saya bisa membandingkannya dengan kultivasi dan kemampuan Master Lembah Chou? Wei Zikian mengelus jenggotnya dan tertawa Kamu sudah menjadi kayu busuk, dan budidayamu terhenti di sini Tentu saja kamu tidak bisa dibandingkan denganku Bukankah begitu? Chou Jinghuan berkata dengan nada menghina Bahkan jika budidayanya tidak cukup di depan Wei Zikian Dan Wei Zikian, yang berada di tahap pemutusan roh tingkat sembilan Dapat membunuhnya dengan satu tamparan Dia berani berbicara seperti ini karena dia memiliki kepercayaan diri Wajah Wei Zikian berkedut Jika situasinya normal, dia pasti sudah membunuh Chou Jinghuan Sayangnya, dia tidak berani melakukannya sekarang Dia hanya bisa menangkupkan tangannya dan tertawa Tuan Lembah Chou adalah seorang pria berpenampilan mencolok Aku telah mempermalukan diriku sendiri Chou Jinghuan dengan bangga menatap Wei Zikian dan berkata Wei Zikian, ku dengar kamu memiliki seorang putri yang sangat cantik Sangat memanjakan mata Menurut pendapatku, mengapa kamu tidak menikahkan putrimu denganku? Di masa depan, aku juga bisa memberimu beberapa petunjuk di depan tuanku Menjadi ayah mertuaku adalah kehormatanmu Wajah Wei Zikian berubah Dia sudah berusia lebih dari 70 tahun, dan dia telah mendapatkan seorang putri yang berharga di tahun-tahun terakhirnya Dapat dikatakan bahwa dia sangat menyayanginya Dia baru berusia 18 tahun, dan Chou Jinghuan bukanlah seorang pria sejati Jika dia menikahkan putrinya dengannya, itu sama saja dengan mengirim putrinya ke dalam lubang api Tuan Lembah Chou, kamu pasti bercanda Bagaimana putriku bisa layak menjadi master Lembah Chou? Wei Zikian buru-buru berkata Aku tidak berani mencari koneksi denganmu Disitulah kesalahanmu Beruntunglah kamu karena aku menyukai putrimu Kamu harus bersyukur Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku di luar kemampuanmu Menjadi ayah mertua adalah anugerah dari nenek moyang Kamu seharusnya bahagia Apakah saya salah, ayah mertua? Chou Jinghuan menepuk bahu Wei Zikian Tapi Tuan Lembah Chou, masalah ini Wei Zikian tidak sabar untuk menamparkan Chou Jinghuan sampai mati Orang ini begitu sombong sehingga dia berani bersikap kasar padanya Dia adalah seorang kultifator spirit severing tahap 9 Namun dia diperlakukan seperti ini oleh seorang kultifator spirit severing tahap 1 Ini keterlaluan Mata Chou Jinghuan menunjukkan sedikit ancaman Situa kentut Wei, aku memanggilmu ayah mertua Kamu seharusnya tersanjung Daripada berlutut dan berterima kasih padaku Kamu malah berani mengutarakan omong kosong di hadapanku Mungkinkah kamu memandang rendah tuanku Dan berpikir bahwa aku tidak layak untukmu Wei Zikian memikirkan Tian Jian Cheng Yang berada di tahap integrasi tubuh 9 Dan punggungnya basah oleh keringat dingin Jika dia menyinggung Stargate Tidak akan semudah putrinya mendapat masalah Dia takut seluruh rumah meteor akan dimusnahkan Dia buru-buru membungkuk Tuan Lembah Chou Saya khawatir putri saya tidak cukup peka Dan tidak bisa melayani Tuan Lembah Chou dengan baik Chou Jinghuan memandang Wei Zikian yang sedang membungkuk di depannya Dan sangat bangga pada dirinya sendiri Dia berkata, bisa atau tidaknya dia melayani dengan baik Itu tergantung pada kemampuan putri Anda Jika dia tidak bisa melayani dengan baik Saya akan mengajarinya dengan baik Anda dapat yakin Menurutku tanggal 6 bulan ini adalah hari yang baik Tiga hari kemudian Saya akan mengirim seseorang ke rumah meteor Untuk menjemput pengantin wanita Anda harus segera duduk Saya masih harus menjamu tamu lain Apa? Tiga hari kemudian Wei Zikian kaget Lalu keterkejutan itu berubah menjadi amarah Namun, dia tak berani menunjukkannya Dia hanya bisa berjalan ke samping dengan wajah muram dan mencari tempat duduk Wajahnya pucat saat memikirkan bagaimana cara melewati situasi sulit ini Dia bahkan berpikir untuk membunuh Chou Jinghuan Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya Dia tidak bisa membiarkan putrinya dinodai oleh orang yang begitu pengkhianat Namun, sudah banyak ahli spirit suffering di restoran ini Saat ini, banyak orang yang memperhatikan tindakannya Jika dia membunuh seseorang, pasti ada orang yang akan menghentikannya Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Chou Jinghuan Chou Jinghuan memandang Wei Zikian Yang sedang duduk di sudut dengan wajah penuh kebencian Dan mencibir di dalam hatinya Orang tua, ku dengar kamu membunuh banyak iblis yumeng di medan perang kali ini Tunggu sampai aku mendapatkannya tanganku pada putrimu Lalu gunakan dia sebagai sandera untuk membunuhmu Pada saat itu, poin jiwamu juga akan menjadi milikku Chou Jinghuan memperlihatkan senyuman jahat Ia bahkan berani membunuh tuannya sendiri Apa yang dimaksud dengan ayah mertua baginya? Dalam satu jam berikutnya, semakin banyak tetua dan master sekte Dari berbagai sekte datang untuk memberi selamat kepada mereka Chou Jinghuan berdiri di depan pintu dengan sikap sombong Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan semua orang Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya Dan nadanya juga sangat kasar Meskipun para tamu ini memandang rendah Chou Jinghuan Dari lubuk hati mereka yang paling dalam Mereka tidak berani menunjukkannya Sekalipun mereka dihina oleh Chou Jinghuan Mereka hanya bisa tersenyum dan menyambutnya Penatua Tian Jiancheng telah tiba Sebuah suara nyaring terdengar dari kerumunan Dan seluruh jalan tiba-tiba menjadi sunyi Kerumunan segera membuka jalan Dan seorang lelaki tua berambut putih Yang sehat dan sehat perlahan berjalan Menuju restoran harapan yang menguntungkan Dikelilingi oleh sekelompok penggarap panggung jiwa terputus Kulit lelaki tua ini kemerahan Dan temperamennya mengesankan Dia tampak seperti orang bijak Auranya yang tenang dan terkendali beredar samar-samar Mengintimidasi orang-orang di sekitarnya Dan membuat mereka merasa hormat Tian Jiancheng, lapisan surgawi ke-9 dari tahap unifikasi Sekarang menjadi tokoh berpengaruh di dunia budidaya Dia dikenal sebagai orang nomor satu Di bawah tahap melewati kesengsaraan Saat dia muncul, semua orang kagum Sekarang Tian Jiancheng dikenal sebagai orang nomor satu Di bawah tahap melewati kesengsaraan Namanya tentu saja seperti guntur Tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya Aneh, Mu Yu di tengah kerumunan menatap Tian Jiancheng Dan berkata dengan lembut Apa yang salah? Suai kecil bertanya Mu Yu menggelengkan kepalanya Dia selalu merasa ada yang aneh dengan Tian Jiancheng Ketika dia berada di Clearwater City Tian Jiancheng adalah orang yang sombong dan lalim Kemudian, dia dikendalikan oleh jiwa iblis Siang Nan Dan menjadi bidak catur yang ditempatkan Siang Nan di gerbang bintang Karena Tian Jiancheng, yang dirasuki oleh jiwa iblis Mengenal Mu Yu Mu Yu berencana menggunakannya untuk memasuki gerbang bintang Namun, Mu Yu telah melihat beberapa orang dirasuki oleh jiwa iblis Mata mereka kurang lebih dipenuhi dengan jejak keliaran binatang iblis Namun, ketika Mu Yu melihat Tian Jiancheng Dia menemukan bahwa Tian Jiancheng berbeda dari orang lain yang dikendalikan oleh jiwa iblis Tian Jiancheng tampak seperti seorang kultifator biasa Setiap gerakannya membawa sikap seorang ahli senior Bahkan matanya pun tidak berbeda dengan mata orang normal Jika ada orang lain yang melihat Tian Jiancheng Mereka akan memperlakukannya sebagai ahli yang matang dan mantap Mu Yu tidak mengerti Tapi Tian Jiancheng sudah berjalan menuju restoran Rui dengan senyuman di wajahnya Di pintu masuk restoran Rui Chou Jinghuan yang awalnya sombong dan angkuh Langsung memasang penampilan rendah hati dan tersanjung saat mendengar kedatangan Tian Jiancheng Perubahan wajahnya sangat cepat dan alami Tanpa ada yang tiba-tiba Seolah-olah ini adalah keterampilan alaminya Murid memberi salam kepada guru Semoga guru panjang umur dan sehat Dan semoga keabadian Anda abadi selamanya Chou Jinghuan melangkah maju Berlutut di tanah Dan membenamkan kepalanya di tanah Arogansi sebelumnya telah hilang sepenuhnya Seolah-olah dia adalah murid yang rendah hati dan taat Semua orang merasa muat dengan sikap Chou Jinghuan yang sangat berbeda Namun, mereka harus mengakui bahwa setiap gerakan Chou Jinghuan tepat Seolah-olah dia dengan tulus memperlakukan Tian Jiancheng sebagai tuannya Mungkin karena kemampuannya untuk menyenangkan orang lain Tuan dan kakak laki-lakinya lengah dan berhasil melaksanakan rencana mereka untuk membunuh tuan mereka Tian Jiancheng berjalan ke sisi Chou Jinghuan dan berhenti Dia mengangguk sedikit Gerbang bintang kami selalu menepati janji kami Karena Anda telah memberikan kontribusi di medan perang Dan menggunakan poin jiwa yang cukup untuk menukar kualifikasi menjadi murid saya Maka mulai sekarang, Anda akan mengikuti guru untuk membunuh musuh di medan perang Dan berkontribusi pada dunia budidaya Kata-kata Tian Jiancheng terdengar ramah dan mudah didekati Dia tidak bersikap apapun, yang membuat orang-orang mempunyai kesan yang baik terhadapnya Semua orang berpikir bahwa orang ini pantas disebut sebagai orang nomor satu di bawah tahap melewati kesengsaraan Dengan sikap seperti ini, dia memang layak menyandang gelar tersebut Murid akan mengingat ajaran guru Mulai sekarang, saya pasti akan mengikuti guru dengan seluruh kekuatan saya Dan berjanji untuk mengikuti guru sampai mati Saya akan membunuh Yu Mon dan membawa manfaat bagi dunia kultifasi Chou Jinghuan mengucapkan kata-kata ini dengan tulus Jika bukan karena semua orang di sekitar mengetahui temperamennya Mereka mungkin akan menganggap serius kata-katanya Berjanji untuk mengikuti guru sampai mati Huff, mayat Daoist Golden Wolf bahkan belum menjadi dingin Dan dia tidak sabar untuk mengakui orang lain sebagai tuannya Semua orang diam-diam mengutuk Chou Jinghuan di dalam hati mereka Bangun, Tian Jiancheng berkata dengan acuh tak acuh Terima kasih Tuan, Chou Jinghuan berdiri dari tanah dan membungkuk di depan Tian Jiancheng Tuan, silakan masuk Tian Jiancheng melangkah ke restoran Rui Chou Jinghuan mempertahankan sikap rendah hati dan penuh hormat Tidak berani menunjukkan sedikitpun pengabayan Masyarakat sekitar mulai berdiskusi lagi Kata-kata Tian Jiancheng barusan tidak diragukan lagi Telah membuat semua orang percaya diri Tampaknya tidak peduli metode apa yang mereka gunakan Untuk mengumpulkan poin jiwa Orang-orang di gerbang delapan akan memilih untuk menutup mata terhadapnya Meski pada awalnya mereka melarang keras saling membunuh Itu tidak masalah Ini karena masalah Chou Jinghuan menipu tuannya Dan membunuh leluhurnya hanyalah rumor belaka Tidak ada bukti yang meyakinkan Jadi tidak mungkin membuktikan kejahatan Chou Jinghuan Bisakah seorang guru benar-benar merasa nyaman Dengan murid seperti ini di sisinya Muyu berkata dengan acuh tak acuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!